UMG Season 247, Penghinaan Untuk Diambil Kamu benar-benar gila seperti kelinci Maret, untuk benar-benar bergerak melawan begitu banyak orang yang tidak bersalah. Ye Yuan memandang Kaisar Surgawi Lasting Joy yang putus asa dan lembam dan berkata dengan senyum dingin. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik jalur alkimia ini tidak ada hubungannya dengan Kaisar Surgawi Lasting Joy. Orang ini benar-benar memberikan pukulan mematikan kepada orang-orang ini, kejahatannya terlalu banyak untuk dicatat. Tatapan Kaisar Surgawi Lasting Joy berubah suram dan dia menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata, atas dasar apa aku harus menjadi anjing seumur hidup. Saya menolak untuk menyerah. Aku tidak mau. Semua orang memperlakukan saya seperti anjing di sebelahnya. Saya, saudara magang senior tertua ini, bahkan kurang dari murid generasi ketiga. Hahaha, mereka yang disebut jenius semuanya pantas mati. Mereka hanya cocok untuk menjadi batu loncatan di jalan pendakianku. Dengan kematian mengetuk pintu, Kaisar Surgawi Lasting Joy akhirnya berbicara tentang keengganan yang ditekan di dalam hatinya. Pada saat ini, Kaisar Surgawi Lasting Joy sudah tenang. Dia adalah orang yang pintar dan tahu bahwa Ye Yuan tidak akan pernah melepaskannya. Karenanya, dia juga tidak melakukan permohonan yang tidak berarti. Ye Yuan memandang Kaisar Surgawi Lasting Joy dan tidak memiliki rasa kasihan sedikitpun. Orang yang menyedihkan pasti memiliki aspek yang menjijikkan. Laki-laki harus memperbaiki diri. Ambisi Lasting Joy tidak kecil. Hanya saja metode yang dia gunakan salah. Tentu saja, yang lebih penting, dia menemukan orang yang salah. Dia seharusnya tidak pernah datang untuk memprovokasi dia. Ada kata-kata terakhir lainnya. Ye Yuan berkata dengan dingin. Kaisar Surgawi Lasting Joy tertawa keras dan berkata, Ye Yuan, kamu melihat semua dao alkimia yang aku makan, kan? Hahaha, selama Anda menarik referensi dari grid dao mereka, dengan bakat Anda, melangkah kerana pil dao akan mudah dicapai. Kaisar ini tidak memiliki kata-kata terakhir. Anda akan membawa ambisi kaisar ini dan hidup terus. Hahaha. Mulut Ye Yuan melengkung dan dia berkata, itu benar. Segudang grid daos memang menggelitik hati. Hanya saja kamu juga terlalu meremehkan ye ini. Apakah Anda merasa bahwa saya benar-benar membutuhkan ini untuk menerobos kerana pil dao? Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan mengulurkan tangannya dan menariknya. Angin puyuh hitam segera mulai berputar di sekitar Ye Yuan, mengeluarkan serangkaian suara rengekan. Tubuh Ye Yuan memancarkan cahaya neon redup. Itu hanya untuk melihatnya mengulurkan tangannya dan menghibur angin puyuh hitam dengan ringan. Angin puyuh hitam mengamuk secara bertahap menjadi sunyi. Ye Yuan saat ini seperti seorang Buddha surgawi, menebus dunia. Angin puyuh hitam justru dibentuk oleh roh-roh jahat yang dimangsa oleh kaisar surgawi Lastingjoy. Meskipun jiwa surgawi mereka dilahap, jejak kebencian setelah kematian masih tersisa. Tidak mau, menolak untuk menyerah. Aura Buddha pada Ye Yuan seperti angin musim semi yang memberi kehidupan dan hujan, dengan hangat memberi nutrisi pada roh-roh yang marah ini. Tenang, aku tidak akan menggunakan kalian semua untuk berkultivasi. Jika itu masalahnya, apa perbedaan antara aku dan dia? Baiklah, semua bubar kalau begitu, kata Ye Yuan dengan dingin. Roh-roh yang kesal itu semuanya mengungkapkan sosok mereka dan membungkuk ke arah Ye Yuan, sangat berterima kasih. Pada akhirnya, mereka berbalik dan melihat kaisar surgawi Lastingjoy yang tercengang, jejak pelepasan terungkap dalam tatapan mereka. Setelah itu, mereka berubah menjadi titik fluoresensi, menghilang ke dunia. Terima kasih banyak, Yang Mulia, karena mengizinkan kami memasuki reinkarnasi. Terima kasih, Yang Mulia, yang rendahan ini sangat berterima kasih. Petik 2 Rahmat Yang Mulia, yang rendahan ini akan mengukirnya di hatiku. Satu demi satu sosok muncul, membungkuk pada Ye Yuan tanpa henti. Roda hitam kaisar surgawi Lastingjoy sangat menakutkan. Setelah dilahap olehnya, jiwa-jiwa yang tersisa terpenjara di dalam selamanya, tidak dapat melarikan diri. Ye Yuan membebaskan mereka dan menebus mereka, membuat mereka bisa memasuki samsara. Kebaikan ini, mereka harus menerimanya. Kaisar surgawi Lastingjoy membuka mulutnya lebar-lebar, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa sebenarnya ada seseorang yang mampu menahan godaan seperti itu. Dengan bakat Ye Yuan, setelah memahami tau besar ini, menerobos kerana pil dao akan sangat mudah baginya. Tapi dia benar-benar menyerah begitu saja. Kamu, kamu, kaisar surgawi Lastingjoy ingin mengatakan sesuatu tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak dapat disangkal, aku memang agak tergerak barusan. Hanya saja menggunakan mereka untuk berkultivasi, saya, Ye Yuan, menghina untuk melakukannya. Anda ingin menggunakannya untuk menghancurkan hati dao saya. Itu benar-benar agak terlalu naif. Selain itu, dengan bakat saya, apakah Anda pikir saya perlu meminjam kekuatan mereka untuk masuk ke ranah pil dao? Ketika dia mengatakan ini, Ye Yuan memancarkan kepercayaan diri yang kuat. Apa yang paling dibanggakan, Ye Yuan tidak pernah menjadi Marsial Dao, dan juga bukan keilahian asal kekacauan, tetapi Alchemy Dao. Apa yang mendukungnya untuk berjalan selangkah demi selangkah sampai hari ini, bukanlah bakat jalur bela dirinya, tetapi bakat jalur Alkimia. Saat itu, dia memasuki grid dao dengan Alchemy Dao. Begitulah cara dia menciptakan Chaos Heaven Spun Cannon. Jalannya menuju kenaikan tidak dapat dilakukan tanpa dukungan Alkimia Dao di setiap langkah. Karena itu, dia memiliki kepercayaan diri ini. Selain itu, ranah jalur Alkimianya saat ini hanya selangkah lagi dari pil dao juga. Melangkah ke ranah pil dao hanya masalah waktu. Kulit Kaisar Surgawi Lasting Joy pucat pasi. Tiba-tiba, dia merasa bahwa keyakinannya telah runtuh sepenuhnya. Dao besar yang tak terhitung ini adalah inti dari hidupnya, di mana dao besarnya berbohong. Dia percaya bahwa jika ada orang di dunia Heaven Spun melihatnya, mereka tidak akan mampu menahan godaan seperti itu. Tapi Ye Yuan membuangnya seperti sepasang sepatu usang. Ini adalah kepercayaan diri yang kuat dari seorang jenius sejati. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya bergetar. Sebuah sosok muncul. Nenek moyang obat. Ketika Ye Yuan melihat leluhur kedokteran, tatapannya tidak bisa membantu mengubah niat juga. Pria yang pernah berdiri di puncak jalur alkimia ini, benar-benar berakhir dalam keadaan yang menyedihkan, menyedihkan dan menyedihkan. Leluhur kedokteran memandang Ye Yuan, ekspresinya rumit. Akhirnya, dia membuka mulutnya dan berkata, Ye Yuan, terima kasih. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, tidak perlu. Dendam kami dihapuskan sekali dan untuk selamanya. Leluhur kedokteran menganggup, tetapi berbalik untuk melihat kaisar surgawi Lastingjoy, dan berkata dengan sedikit desahan, Bocah bodoh. Anda terlalu cemas. Setelah orang tua ini menerobos keranah Pildao, saya secara alami akan melakukan semua yang saya bisa untuk Anda dan membantu Anda melangkah keranah Pildao. Mendesah. Kaisar surgawi Lastingjoy mencibir ketika dia mendengar itu dan berkata, Berhentilah sok di sini. Aku hanya seekor anjing di matamu, itu saja. Selama bertahun-tahun, Anda belum pernah menatap mata saya sama sekali. Sekarang, Anda ingin menggunakan kata-kata semacam ini untuk membuat saya merasa bersalah. Heheh, apakah kamu benar-benar menganggapku bodoh? Petik 2. Leluhur kedokteran tidak peduli dan berkata dengan dingin, Apakah kamu pikir kamu benar-benar dapat bersembunyi dari mataku ketika kamu melakukan hal-hal ini di bawah kelopak mataku? Juga, ketika Anda bergerak melawan saya pada akhirnya, apakah Anda berpikir bahwa saya benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan? Juga, Jika saya tidak menghargai Anda, mengapa saya hanya membawa Anda pergi selama pertempuran Cluediar Trilam? Ekspresi Heavenly Emperor Lasting Joy menjadi sedikit tidak wajar, dan dia berkata dengan senyum dingin, di matamu, secara alami anjing tua yang paling berguna untuk dipesan. Berhenti bicara omong kosong, tidak peduli seberapa fasi lidahmu, aku juga tidak akan percaya. Leluhur kedokteran berkata, Anak bodoh, kamu adalah putra lelaki tua ini. Bahkan seekor harimau tidak akan memakan anaknya sendiri, mengapa orang tua ini menyakitimu? Kaisar Surgawi Lasting Joy tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, Hahaha. Hal lama, apakah kamu menggodaku? Medisin Ancestor berkata, ketika Anda masih muda, Anda memiliki tanda lahir berbentuk daun maple di daerah perut Anda. Anda akan sering merasakan perut kami memanas dan kecepatan kultifasi Anda juga jauh melebihi orang biasa. Kemudian, Anda dan ibu Anda menghadapi bahaya, tanda lahir berbentuk daun maple ini memungkinkan Anda membunuh lawan. Tapi sejak itu, tanda lahir berbentuk daun maple menghilang. Dengan setiap kalimat yang dikatakan oleh leluhur kedokteran, ekspresi Kaisar Surgawi Lasting Joy akan berubah sedikit demi sedikit. Tidak ada yang tahu tentang rahasia ini. Bab 2472, Leluhur Dao bergabung. Ye Yuan yang berada di sampingnya juga tercengang karena mendengarkan. Keduanya sebenarnya adalah ayah dan anak. Diam, saya tidak percaya Anda, saya tidak percaya sepatah katapun. Kaisar Surgawi Lasting Joy tiba-tiba meraung, mencoba menyelak kata-kata leluhur kedokteran. Hanya saja dilihat dari reaksinya, dia sudah mempercayainya. Leluhur kedokteran tidak peduli, dan dia melanjutkan. Dia berkata, Bakatmu sangat hebat, tetapi ambisimu juga sangat hebat. Pada awalnya, lelaki tua ini menerimamu sebagai pelayan karena aku ingin meredam temperamenmu. Hanya saja saya tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar akan menyimpang, berjalan ke jalan melahap. Anda pergi mencari Wang Pan untuk bersaing dalam alkimia di belakang saya di kota Ping Pan. Pada akhirnya, Anda membangunkan Dao of the Four Ring. Sejak saat itu, kamu mulai di jalur melahap. Orang tua ini awalnya ingin berhubungan kembali denganmu, tetapi kamu melahap dao orang lain. Kondisi mental Anda secara bertahap menjadi tidak seimbang. Jika saya terhubung kembali dengan Anda, itu mungkin memicu konsekuensi yang lebih tidak terduga. Orang tua ini meninggalkan kalian berdua, ibu dan anak, demi mengejar dao besar. Apa yang orang tua ini berutang padamu? Aku berencana membantumu mencapai ranah pil dao setelah menguatkan daoku, dan membiarkanmu naik ke puncak. Sayang sekali, hanya satu langkah terakhir. Saat itu ketika kamu bergerak, lelaki tua ini ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya aku masih menyerah. Dengan bakat Anda, mungkin setelah melahap orang tua ini, Anda seharusnya tidak jauh dari langkah terakhir. Hanya saja saya tidak berpikir bahwa Anda masih gagal pada langkah terakhir pada akhirnya. Petik 2 Berbicara di sini, leluhur kedokteran menghela nafas dan menatap Yeyuan. Sayangnya, lawan yang dipilih Lasting Joy adalah Yeyuan. Sein Azure Abadi Menghadapi godaan besar ini, Yeyuan benar-benar bisa tetap tenang dan menebus jiwa-jiwa yang tersisa. Bantalan ini adalah semangat yang benar-benar tak tertandingi, tak tertandingi di dunia. Lasting Joy memilih lawan yang salah. Kaisar surgawi Lasting Joy telah lama dikalahkan oleh kenyataan sampai dia sangat putus asa. Pada titik ini, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa leluhur kedokteran tidak menggertaknya. Namun, kenyataan ini menghancurkan keyakinan hidupnya menjadi berkeping-keping. Orang yang sangat dia benci, orang yang ingin dia bunuh sepanjang hidupnya, sebenarnya adalah orang yang paling mencintainya. Dan dia membunuh orang ini dengan tangannya sendiri. Kenyataannya terlalu kejam. Sementara pada saat ini, jiwa sisa leluhur kedokteran mulai menghilang, menjadi titik cahaya neon. Di bawah penebusan Yeyuan, jiwanya telah dibersihkan, kembali ke samsara. Waktu tidak menunggu siapapun. Bahkan jika dia ingin bersatu kembali dengan Kaisar Surgawi Lastingjoy, tidak ada waktu lagi. Dia memandang Kaisar Surgawi Lastingjoy dan berkata sambil menghela nafas, bocah bodoh, jika benar-benar ada reinkarnasi, saya harap kita akan berkumpul kembali di sana. Jiwa Surgawi leluhur kedokteran sudah hancur. Grit daunnya sudah runtuh. Dia sudah tidak jauh dari akhir hidupnya. Selesai berbicara, jiwa sisa leluhur kedokteran berangsur-angsur menghilang antara langit dan bumi. Adegan yang terjadi di depan matanya membuat pikiran Yeyuan bergerak. Mencapai ranah keilahian asal kekacauan, Yeyuan dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwa-jiwa yang tersisa dari orang-orang ini tidak lenyap sepenuhnya, tetapi mereka berubah menjadi semacam energi, kembali ke dunia. Perasaan ini persis sama seperti di depan makam ayahnya saat itu. Hanya saja apa yang dia rasakan saat ini jauh lebih jelas daripada saat itu. Selanjutnya, Yeyuan menemukan bahwa tidak semua orang bisa kembali ke surga dan bumi. Hanya setelah bebas dari masalah dalam hati, menyelesaikan karma, dan pikiran mengalir dengan lancar, barulah seseorang dapat kembali ke surga dan bumi. Sama seperti Ji Zheng Yang, hanya sampai setelah kaisar surgawi Ji Usang meninggal, jejak begelombang itu muncul. Berpikir sampai di sini, mata Yeyuan menjadi tegas. Ayah, jika benar-benar ada reinkarnasi, bahkan jika anak ini mencoba segala cara yang mungkin, aku pasti akan menghidupkanmu kembali. Kamu dan ibu mengalami cobaan berat dan mati untukku. Saya harus mengembalikan kebahagiaan seumur hidup kepada Anda. Yeyuan diam-diam bersumpah. Gedebuk. Ayah. Kaisar surgawi Lasting Joy berlutut dan mulai menangis dengan sedih ke arah yang leluhur obat hilangkan. Pada saat ini, rasa bersalah di hatinya tidak bisa lagi disembunyikan. Yeyuan menghela nafas sedikit dan berbalik dan pergi. Off. Gelombang energi yang kuat datang dari belakang. Kaisar surgawi Lasting Joy yang tinggi dan perkasa mengakhiri hidupnya begitu saja. Bodhidharma api sejati, Bodhidharma api leluhur. Sembilan leluhur dao yang agung berkumpul di sini. Sebuah gunung kecil ditangguhkan di tengah sembilan orang dengan tenang, memancarkan fluktuasi yang membuat orang merasakan jantung berdebar. Bahkan dengan kekuatan gabungan dari sembilan orang, mereka tidak dapat sepenuhnya menekan kekuatan laser Heaven Spun Mountain juga. Karena pertempuran dengan Treasure Peak sebelumnya, seluruh pegunungan Origen Enlighten sudah menjadi gurun. Sebagai upaya terakhir, beberapa orang tiba di True Flame Bodhidharma untuk mempelajari gunung laser Heaven Spun bersama-sama. Harta yang begitu berharga, dengan siapapun itu diletakkan, yang lain secara alami enggan menerimanya. Pada akhirnya, hanya sembilan orang yang mempelajarinya bersama. Akhirnya mendapatkan keinginan mereka, kegembiraan di wajah sembilan orang tidak bisa disembunyikan. Setelah melihat bakat Ye Yuan yang mendominasi dunia, bagaimana mungkin mereka tidak tergerak? Tidak banyak waktu. Jika kita terus saling curiga di antara kita sendiri, itu hanya akan membuat ras dewa menang. Terlebih lagi, Ye Yuan anak nakal itu melotot seperti harimau yang mengamuk. Dia juga tidak bisa diremehkan. Jika kita tidak dapat meningkatkan lebih jauh, hasil kita hanya akan menjadi kematian. Lin Chaotian berkata dengan wajah serius. Mendapatkan Gunung Laser Heavenspan adalah pertemuan kebetulan yang besar. Tetapi mereka juga mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pencegahan yang Ye Yuan berikan kepada mereka terlalu besar. Menghadapi lawan yang tidak bisa dibunuh, hasil akhirnya hanya bisa terbunuh. Ekspresi gembira di wajah beberapa leluhur daudi kekang, semua mengungkapkan ekspresi serius. Tiba-tiba, tekanannya tinggi. Apa yang dikatakan Broter Chaotian benar? Pada saat ini, kita harus mengesampingkan prasangka dan menyeberangi sungai dengan perahu yang sama. Kata leluhur api. Leluhur dao menganggupkan kepala mereka satu demi satu, jelas mencapai konsensus tentang ini. Tatapan Lin Chaotian jatuh ke Gunung Laser Heavenspan, emosinya sedikit gelisah saat dia berkata, harta karun ini mengandung kekuatan grid dao, jauh melebihi kita. Saya tidak menyangka bahwa Gunung Heavenspan sebenarnya masih memiliki harta yang begitu berharga. Menggabungkan dengan sembilan kekuatan kami, tidak peduli seberapa kurang, kami juga dapat mengkonsolidasikan kekuatan aturan. Pada saat itu, bahkan jika surgawi dao Samara datang, kekuatan kita juga dapat dipertahankan semaksimal mungkin. Selama kita bisa mengatasi pertempuran kiamat kali ini, kita akan memiliki harapan untuk mematahkan belenggu, dan pergi ke atas Gunung Heavenspan untuk melihat apa yang sebenarnya ada di sana. Kata-kata itu membuat delapan leluhur dao yang hebat mendidih dengan kegembiraan. Sudah berapa tahun, satu-satunya tempat yang ingin mereka tuju adalah di atas Gunung Heavenspan. Tapi, tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, mereka tidak dapat melewati penghalang itu. Kali ini, kesempatan akhirnya datang. Saudara Cao Tian, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kami semua akan mendengarkanmu. Kata leluhur angin. Lin Cao Tian sedikit menganggup dan berkata, dao besar yang dikandung gunung ini sangat luas. Saya kira semua orang sudah memiliki pemahaman bahwa kultifasi kita di sepanjang jalan memiliki banyak area yang tidak sempurna. Gunung Laser Heavenspan ini seperti cermin, menerangi kekurangan dalam diri kita dengan jelas. Petik 2 Leluhur dao menganggupkan kepala mereka satu demi satu. Setelah mereka mendapatkan harta yang berharga, mereka secara alami sudah mengalaminya. Apa yang dikatakan Lin Cao Tian sama sekali tidak salah. Dao besar yang terkandung di Gunung Laser Heavenspan membuat mereka memiliki pemahaman baru tentang kultifasi mereka sendiri. Meskipun leluhur dao sangat kuat, itu tidak berarti bahwa tidak ada kesalahan selama kultifasi mereka. Grid dao sangat banyak dan rumit. Siapa yang benar-benar bisa memahaminya sepenuhnya? Jika seseorang benar-benar dapat sepenuhnya memahami dao, mereka tidak akan menjadi leluhur dao tetapi surga. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama dengan upaya bersama, dan berbagi apa yang telah kita pahami. Area yang kurang kita miliki, semua orang belajar secara detail bersama. Kami akan memahami bersama dan juga meningkatkan bersama. Bocah itu menunggu untuk melihat kita mempermalukan diri kita sendiri. Kemudian kita akan menamparkan wajahnya dengan kejam dan membiarkan dia mengerti bahwa leluhur dao tidak dapat ditentang. Dia hanya mengandalkan harta yang luar biasa untuk bisa mencapai batas seperti itu. Lin Chaotian berkata dengan keras. Bab 2473, Ria selevel dengan surga. Tidak, itu masih tidak benar. Mungkinkah cara kita belajar yang salah? Leluhur api berkata dengan sedikit cemas. Penghancuran leluhur dao mengerutkan kening dan berkata, tidak mungkin. Dalam hal memahami grit dao, siapa yang lebih memahaminya daripada kita? Petir leluhur berkata, ini benar-benar aneh. Metode apa yang digunakan Ye Yuan untuk memahami gunung laser heaven span? Dalam hal apa pendekatannya benar-benar berbeda dari kita? Beberapa leluhur dao yang hebat berbicara satu demi satu, semuanya merasa agak gelisah dan resah. Mereka telah mempelajari laser heaven span mountain selama hampir tiga tahun. Tanpa ragu, masing-masing kekuatan mereka telah meningkat pesat. Hanya saja, itu belum memenuhi persyaratan mereka. Belajar menurut metode ini tentu saja dapat meningkatkan kekuatan mereka dan mengkonsolidasikan wilayah mereka. Tapi tidak ada harapan untuk ingin mematahkan belenggu leluhur dao sama sekali. Petik 2 Beberapa tahun ini, mereka saling berbagi hal-hal yang telah mereka pahami, berdiskusi satu sama lain. Namun hasil yang didapat tidak seberapa. Tujuan mereka adalah untuk mematahkan belenggu leluhur dao. Hanya saja tidak peduli bagaimana mereka berkultivasi, belenggu itu masih mengunci mereka dengan erat, tidak membiarkan mereka menerobos. Perasaan semacam ini membuat mereka merasa putus asa. Mereka bahkan membandingkan pemahaman kultivasi mereka dengan metode kultivasi dan teknik bela diri Yeyuan. Akibatnya, semakin mereka membandingkan, semakin kecewa mereka. Kekuatan dan potensi yang ditampilkan Yeyuan sama sekali bukan yang bisa mereka pegang. Pada akhirnya, kesimpulan yang mereka dapatkan adalah Yeyuan berbeda dari mereka. Hanya saja mereka memeras otak mereka dan juga tidak tahu apa yang berbeda. Lin Chaotian terdiam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan juga. Sembilan dari mereka adalah sembilan orang terkuat di dunia heaven span, dan juga sembilan orang yang paling memahami dao surgawi. Berbicara secara logis, setelah memperoleh harta yang tak ternilai harganya, hal-hal yang mereka pahami juga harus di luar kemampuan orang lain. Tapi sayangnya, mereka masih belum bisa mencapai ketinggian Yeyuan. Tidak peduli bagaimana mereka belajar, itu tidak akan berhasil. Ketika leluhur api melihat bahwa Lin Chaotian tidak berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Saudara Chaotian, katakan sesuatu. Baru saat itulah Lin Chaotian perlahan berkata, saya pikir mungkin cara kita memahaminya salah. Saat kata-kata ini keluar, mata semua orang berbinar. Oh, lalu bagaimana kita harus memahaminya? Leluhur api berkata dengan ekspresi gembira. Pergi ke Gunung Heavenspan, kata Lin Chaotian. Dalam sekejap mata, tiga tahun lagi berlalu. Di atas satu juta mil di atas Gunung Heavenspan, sembilan leluhur dao yang agung sangat putus asa. Perasaan yang disebut rasa kekalahan menyebar di antara sembilan orang. Berengsek. Di mana letak masalahnya? Gunung Heavenspan dan laser Heavenspan Mountain saling menguatkan dan merujuk satu sama lain, tetapi mengapa kita belum menemukan cara untuk menerobos? Persetan. Leluhur ini sepertinya bisa melihat tawa mengejek Ye Yuan. Ekspresi beberapa leluhur dao sangat jelek. Senyum mengejek ketika Ye Yuan pergi sepertinya menggantung di depan mereka. Ye Yuan telah mengatakan ini sebelumnya lebih dari sekali. Bahkan jika dia memberikan harta itu kepada mereka, itu juga tidak berguna. Mereka semua tidak bisa memahaminya. Sembilan leluhur dao yang hebat adalah talenta luar biasa di era sekarang, sosok yang berdiri di puncak. Betapa bangganya mereka. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak mempercayainya. Mereka berpikir bahwa Ye Yuan dapat memiliki prestasi hari ini, itu dia mengandalkan sepenuhnya pada laser Heavenspan Mountain. Tapi sekarang, kenyataan menamparkan wajah mereka dengan keras. Mereka benar-benar tidak bisa memahaminya. Menggabungkan kekuatan sembilan leluhur dao yang hebat dan mereka masih tidak bisa memahaminya juga. Setelah enam tahun kerja keras, mereka tidak dapat menemukan jejak petunjuk. mematahkan belenggu masih jauh dan tidak dalam waktu dekat. Kenyataannya begitu kejam. Alis Lin Chaotian terkunci rapat ketika dia tiba-tiba berkata, Ye Yuan, orang ini memang membuat orang tidak bisa mengetahuinya. Tetapi apakah Anda semua memperhatikan, ketika dia menerobos ke alam deva, dia sebenarnya tidak melampaui kesengsaraan Hawar deva. Hal semacam ini terlalu tak terbayangkan. Kecerdasan leluhur air adalah yang kedua setelah Lin Chaotian. Melihat Lin Chaotian membicarakannya, dia menganggup dan berkata, Awalnya, kami semua berpikir bahwa dia mengandalkan kekuatan gunung leser Heavenspun. Begitulah cara dia terlindung dari kesengsaraan Hawar deva. Tapi lihat sekarang, bukan itu masalahnya. Lin Chaotian menganggup dan berkata, Itu benar. Saya juga dulu berpikir begitu. Tapi memikirkannya dengan hati-hati sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Kedua orang itu menimpali satu demi satu, leluhur api berkata dengan agak tidak sabar, kalau begitu kalian berkata, di mana letak masalahnya. Kedua orang itu berkata serempak, metode kultivasi. Kelompok leluhur dauter cengang, tidak yakin apa artinya. Dalam hal metode kultivasi, siapa di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan beberapa dari mereka? Selain itu, metode kultivasi seperti apa yang dapat menghindari kesengsaraan Hawar deva? Aku berkata, kalian berdua, berhentilah membiarkan kami menggantung dan cepatlah. Kata leluhur api. Alis Lin Chaotian sedikit berkerut dan dia berkata, mempelajari gunung laser heaven span beberapa tahun ini, aku samar-samar merasa bahwa Ye Yuan mungkin telah memahami metode kultivasi yang menakjubkan darinya. Kumpulan metode kultivasi ini mungkin berada pada level yang sama dengan surga. Oleh karena itu, begitulah cara dia bisa menghindari kesengsaraan Hawar deva. Semakin banyak Lin Chaotian berbicara, semakin terkejut semua orang. Itu hanya untuk melihatnya terus menjelaskannya. Dia berkata, apakah anda semua masih ingat apa yang saya katakan, gunung heaven span melemparkan proyeksi saat itu dan energi spiritual dihidupkan kembali. Saya selalu berpikir bahwa itu adalah harta berharga yang muncul. Itulah mengapa fenomena semacam itu muncul. Tapi kalau dipikir-pikir lagi sekarang, itu sama sekali bukan masalahnya. Seharusnya Ye Yuan berhasil memahami serangkaian metode kultivasi saat itu, mengkhawatirkan Dao Surgawi. Itu sebabnya fenomena seperti itu akan turun. Seharusnya ada semacam hubungan antara gunung laser heaven span dan gunung heaven span. Saat itu, gunung laser heaven span seharusnya disempurnakan olehnya, mengaduk gunung heaven span. Itulah mengapa itu membuat energi spiritual bangkit kembali. Karena itu, kami salah sejak awal. Inti masalahnya tidak terletak pada gunung rentang surga kecil sama sekali, tetapi pada orang yang memahami gunung rentang surga kecil. Ketika kelompok leluhur Dao mendengar analisis ini, masing-masing dari mereka tercengang dengan takjub. Mereka benar-benar ingin menemukan alasan untuk menyangkalnya, tetapi mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat menemukannya sama sekali. Apa yang dikatakan Lin Chow Tian terlalu masuk akal? Leluhur api berkata dengan sedih, berdasarkan apa? Dia bisa memahami metode kultivasi, jadi tidak bisakah kita melakukannya? Menggabungkan sembilan kekuatan kita, mungkinkah kita masih belum bisa membuat metode kultivasi yang menakjubkan? Lin Chow Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, memahami metode kultivasi tidaklah sulit. Dengan sedikit kemampuan kami, memahami delapan atau sepuluh metode kultivasi teratas dari gunung laser heaven span sangat mudah. Hanya saja, ingin memahami metode kultivasi yang setara dengan surga sama sulitnya dengan naik ke surga. Saya dapat memastikan bahwa Ye Yuan sama sekali bukan orang pertama yang memperoleh gunung laser heaven span. Tapi dia satu-satunya yang bisa menciptakan metode kultivasi yang mengerikan. Saya khawatir bahkan jika metode kultivasi yang dibuat Ye Yuan ditempatkan di depan kita, kita mungkin tidak dapat sepenuhnya memahaminya juga. Oleh karena itu, itulah mengapa dia menyerahkan gunung laser heaven span begitu mudah. Karena dia yakin bahkan jika gunung laser heaven span diserahkan kepada kita. Berbicara sampai belakang, kata-kata Lin Chow Tian benar-benar memancarkan kepahitan. Beberapa tahun kerja keras membuatnya semakin sadar akan ketidakberartiannya. Leluhur dao sangat kuat, tetapi juga sangat lemah. Di depan dao surgawi, leluhur dao terlalu lemah. Tapi Ye Yuan adalah seorang pria di tingkat yang sama dengan surga. Perasaan kemunduran ini terlalu kuat. Leluhur dao sangat terkejut, karena tidak bisa menerima kenyataan ini. Menggabungkan kekuatan sembilan leluhur dao yang hebat sebenarnya tidak bisa mengalahkan satu pun Ye Yuan. Hal semacam ini benar-benar sulit diterima oleh leluhur dao yang tinggi dan perkasa. Berengsek, kita harus memikirkan cara untuk menemukannya dan memaksanya untuk menyerahkan metode kultivasi. Leluhur api mengertakkan gigi dan berkata. Lin Chow Tian melihat ke langit dan menghela nafas panjang dan berkata, sudah terlambat. Sayapnya sudah terbentuk sekarang. Ingin menangkapnya sama sekali tidak mungkin. Petik 2 Bab 2474 Perasaan yang disebut Keputusasaan Ini, lalu dengan situasi saat ini, bukankah kita hanya bisa menunggu kematian? Ekspresi leluhur api sedikit berubah saat dia berkata. Lin Chow Tian berkata, belum tentu. Tidak peduli seberapa hebat bakatnya, ingin mengambil langkah terakhir ini juga bukan hal yang mudah. Kekuatan kami telah membuat peningkatan yang cukup besar selama beberapa tahun ini. Jika dia benar-benar ingin berurusan dengan beberapa dari kita, saya khawatir itu belum cukup. Karena itu, yang harus kita lakukan sekarang adalah memperkuat diri kita sendiri. Kelompok leluhur Dao memiliki wajah putus asa. Mereka, sebagai leluhur Dao, menjelajahi dunia tanpa hambatan. Sekarang, mereka benar-benar dipaksa ke dalam situasi seperti itu oleh seseorang. Namun, kesembilan orang itu tidak berani mengendurkan usahanya. Di hari-hari yang tersisa, mereka memahami Dao Surgawi dengan putus asa, memperkuat diri mereka sendiri. Empat tahun kemudian, pada suatu hari yang cerah, langit dan bumi tiba-tiba berubah. Angin menyapu awan. Gunung-gunung berteriak dan laut melolong, kilat menyambar dan guntur bertepuk tangan. Seolah-olah akhir dunia telah tiba untuk dunia Heavenspun. Pembangkit tenaga listrik semuanya sangat ketakutan. Kekuatan Surgawi semacam ini, mereka belum pernah mengalaminya sebelumnya. Di gunung Heavenspun, satu demi satu siluet terbang keluar. Mereka diusir oleh gunung Heavenspun. Apa yang terjadi? Mengapa gunung Heavenspun tidak mengizinkan kultifasi lagi? Petik 2 Dao Samsara Surgawi Ini pasti Dao Samsara Surgawi. Saya tidak berharap itu akan tiba begitu cepat. Petik 2 Ini apa yang harus dilakukan? Setelah Heavenly Dao Samsara dimulai, kekuatan aturan pada Dao Leluhur akan diambil kembali oleh Heavenly Dao. Apa yang bisa kita lakukan untuk melawan ras dewa? Di gunung Heavenspun, energi spiritual sangat besar dan kuat. Tapi kekuatan yang kuat memblokir semua orang. Saat ini, gunung Heavenspun sudah menjadi tanah terlarang. Ada orang yang diusir terus-menerus. Mereka yang diusir pada awalnya semuanya adalah orang-orang lemah. Setelah itu, mereka yang terlempar keluar semakin kuat. Sampai di belakang, bahkan ada cukup banyak pembangkit tenaga listrik Devarilem yang diperas dari Gunung Heavenspun di luar kehendak mereka. Astaga! 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 Beberapa sosok lagi terlempar keluar dari Gunung Heavenspun satu demi satu. Saat orang-orang ini muncul, itu segera menyebabkan kegemparan. Ini adalah sembilan leluhur Dao yang hebat. Mereka juga dipaksa keluar. Aura mereka agak kacau. Mungkinkah kekuatan kekuasaan mereka telah diambil kembali? Tapi rasanya Aura mereka sepertinya tidak terlalu terpengaruh. Heh! Tidakkah kalian semua tahu bahwa mereka mengambil harta berharga itu dari Saint Azurie? Saya rasa kali ini, mereka mendapatkan keuntungan besar. Dalam hal tidak tahu malu, saya mengakui beberapa dari mereka. Petik 2 Melihat leluhur Dao muncul, itu tidak membangkitkan rasa hormat yang kuat, melainkan gelombang besar suara mencemoh. Hari itu ketika Yeyuan memobilisasi aura gunung Laser Heaven Spun, dunia sudah tahu kebenarannya sejak lama. 9 Leluhur Dao yang agung meminjam nama tujuan kemanusiaan yang benar untuk melakukan hal-hal kotor dan memaksa Saint Azurie pergi. Hal ini dibenci oleh dunia. Azurie Saint menghabiskan pikiran dan tubuhnya untuk umat manusia sampai jantungnya berhenti berdetak. Pada akhirnya, apa yang dia dapatkan sebenarnya adalah perlakuan seperti itu. Orang-orang marah pada ketidakadilan. Saint Azurie bertarung di garis depan, tetapi Leluhur Dao ini menikamnya dari belakang. Cara melakukan sesuatu ini merusak kesan baik mereka. Jika bukan karena kekuatan mereka yang terlalu kuat, mereka mungkin akan diserbu sampai mati oleh orang-orang. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan api meledak, mewarnai separuh langit menjadi merah. Sekelompok pembangkit tenaga listrik langsung berubah menjadi abu yang berserakan. Siapapun yang terus berisik, inilah hasilnya. Leluhur api berkata dengan tata pandingin. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengar komentar orang-orang ini? Sekering Leluhur api adalah yang terpendek. Dia benar-benar langsung melakukan pembunuhan. Saat dia mengamuk, tentu saja, tidak ada yang berani berbicara lagi. Kecuali, pembangkit tenaga listrik itu semua marah pada ketidakadilan, melotot marah. Berani marah tapi tidak berani bicara. Ketika berhadapan dengan ras surgawi, mereka tidak melihat beberapa leluhur dao ini menunjukkan wajah mereka. Tetapi ketika berhadapan dengan orang-orang mereka sendiri, mereka membunuh dengan mudah. Dengan lambayan tangan, mungkin ada ribuan pembangkit tenaga listrik yang jatuh. Dapat dilihat bahwa di mata beberapa leluhur dao yang hebat, mereka hanyalah sekelompok semut. Lin Chaotian mengerutkan alisnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak berbicara. Baru saja, Heavenly Dao mengambil kembali kekuatan aturan. Kesembilan dari mereka sudah bukan lagi leluhur dao sekarang. Tapi, karena gunung leser Heaven Span, sembilan kekuatan mereka tidak banyak melemah. Selama sepuluh tahun ini, sembilan dari mereka membuat kemajuan besar, terutama dalam hal metode kultivasi. Mereka membentuk kembali metode kultivasi mereka dan sangat meningkatkan kekuatan mereka. Saat ini, mereka praktis telah mencapai batas yang bisa dicapai manusia. Selain tidak bisa mematahkan belenggu. Oleh karena itu, meskipun dao surgawi bertransmigrasi, kekuatan mereka tidak menurun terlalu banyak. Hahaha, leluhur dao ini benar-benar luar biasa. Menyerang orang-orang mereka sendiri, mereka sebenarnya tidak menunjukkan belas kasihan. Tepat pada saat ini, ledakan tawa hangat bergema di seluruh langit dan bumi. Astaga! 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 Satu demi satu sosok melangkah keluar dari langit, masing-masing memiliki aura yang sangat kuat. Ekspresi pembangkit tenaga manusia berubah liar. Aura kuat ini menghancurkan mereka sampai mereka hampir tidak bisa bernapas. Ras surgawi, ini adalah ras dewa. Aura yang sangat kuat. M. Mungkinkah mereka adalah nenek moyang legendaris. Benar-benar sangat kuat. Mungkinkah kiamat umat manusia akan tiba. Pembangkit tenaga listrik yang datang ini justru merupakan anggota ras dewa. Dan yang berbicara adalah Tian Qing. Ekspresi pembangkit tenaga manusia berubah satu demi satu. Mereka dikejutkan oleh aura kuat nenek moyang. Ini adalah aura mendominasi yang tiada taranya. Kekuatan Tian Qing membuat orang tidak bisa menatap matanya. Aura delapan nenek moyang besar hampir menutupi seluruh cakrawala. Ketika mereka muncul, itu mengejutkan seluruh era. Ekspresi Lin Chao Tian serius saat dia berkata dengan suara yang dalam, tidak menghormati leluhur Dao, bukankah mereka pantas mati. Tian Qing tertawa keras dan berkata, jangan berikan itu padaku. Anda tidak berpikir bahwa nenek moyang ini tidak tahu tentang urusan dunia heaven span karena saya di dunia abis, kan? Huhu, nenek moyang ini sangat berterima kasih kepada kalian semua, karena telah mengusir Ye Yuan. Wajah Lin Chao Tian menjadi hitam. Orang ini benar-benar terampil dengan kata-kata menggosok hidung mereka di dalamnya. Lin Chao Tian berkata dengan suara dingin, kenapa? Apakah leluhur Tian Qing berpikir bahwa dengan sedikit dari kita memiliki kekuatan surgawi Dao diambil kembali, Anda akan dapat mengambil keuntungan dari orang. Huhu, karena itu masalahnya, lanjutkan. Tapi Tian Qing tidak memiliki niat untuk mengambil tindakan. Dia masih memiliki sinar di wajahnya saat dia berkata, Nenek moyang ini tahu bahwa kalian semua mendapatkan harta berharga dari Ye Yuan di sana. Namun, kalian semua tampaknya tidak mematahkan belenggu. Sayang sekali, sayang sekali. Apakah anda semua berpikir bahwa setelah mendapatkan harta yang berharga, anda akan dapat menghentikan Nenek moyang ini? Lin Chao Tian berkata dengan suara yang dalam, meskipun leluhur ini tidak mematahkan belenggu, tapi, aku juga tidak takut padamu. Tian Qing tenang dan tenang, dan berkata dengan tangan di belakang punggungnya, begitukah? Ho Ho, Li kecil, tunjukkan dirimu dan biarkan mereka melihat kekuatan sejati ras dewa kita. Saat suaranya memudar, sosok cantik melangkah keluar dari langit. Sosok cantik itu cantik sampai dia bisa menggulingkan kerajaan, dan bulan menyembunyikan wajahnya dan bunga-bunga memerah karena malu. Siapa lagi kalau bukan Yue Mengli? Hanya saja Yue Mengli saat ini berbeda lagi dari saat Ye Yuan melihatnya. Auranya sebenarnya tidak sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan Tian Qing. Orang harus tahu, di antara delapan nenek moyang yang hebat, aura Tian Qing bisa dikatakan lebih cemerlang dari yang lain, membuat semua orang kewalahan. Sekarang, aura Yue Mengli sebenarnya tidak lebih lemah dari Tian Qing. Ekspresi Lin Chao Tian berubah liar, ekspresi terkejut di wajahnya. Perasaan yang disebut keputus asaan menyebar di hati semua orang. Bab 2475, cahaya bulan tanpa batas, samsara tanpa batas. Yue Mengli saat ini adalah bangsawan dan glamor, menghadap ke dunia. Dia mirip dengan seorang gadis peri yang turun ke dunia fana. Auranya sudah benar-benar berbeda. Bangsawan semacam itu menambahkan sedikit lebih banyak misteri pada penampilan Yue Mengli yang tiada taraf. Wanita yang cantik. Siapa dia? Bukankah Ras Surgawi hanya memiliki delapan nenek moyang yang hebat? Mengapa ada wanita tambahan? Saya mendengar bahwa kekasih Saint Azure Ye Yuan jatuh ke dalam Ras Surgawi. Selanjutnya, bakatnya sangat tinggi. Mungkinkah itu dia? Tidak akan salah. Saat itu, ketika Saint Azure menghadapinya, banyak orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tapi saat itu, kekuatannya jauh lebih lemah daripada sekarang, kan? Pembangkit tenaga manusia sedang berdiskusi dengan bersemangat, menebak identitas Yue Mengli dengan sangat cepat. Titik. Hal ini sudah terkenal dan tidak dianggap rahasia. Itu tidak terlalu sulit untuk ditebak. Hanya saja tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan Yue Mengli akan benar-benar mencapai tingkat nenek moyang. Jika itu sembilan lawan sembilan, bisakah leluhur dao manusia yang kehilangan augmentasi dao surgawi masih menjadi pertandingan Ras Surgawi? Dia melangkah keluar dan berkata kepada Lin Chaotian dengan dingin, saya sudah lama mendengar bahwa Dao Ancestor Life adalah dao Ancestor nomor satu umat manusia. Gadis ini tidak mampu dan mencari bimbingan. Satu kalimat mengejutkan semua orang sampai mereka tidak bisa menutup mulut. Pertempuran Yue Mengli yang akan datang, dia sebenarnya secara langsung memilih kehidupan leluhur dao yang terkuat. Lin Chaotian juga tercengang, lalu segera tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, gadis kecil, kesombonganmu memang diukir dari cetakan yang sama dengan Ye Yuan. Hanya saja, apakah kamu salah memilih lawan? Yue Mengli berkata dengan dingin, itu benar, itu kamu. Ayo. Lin Chaotian mendengus dingin dan berkata, karena kamu sendiri yang mencari kematian, maka Ye Yuan tidak bisa menyalahkan leluhur ini juga. Aturan atribut kayu yang kuat langsung berkembang. Gelombang energi spiritual yang menakutkan benar-benar membagi badai besar, membuka zona vakum. Kekuatan Lin Chaotian sebenarnya bisa menyaingi kekuatan surga. Cara semacam ini benar-benar hebat. Segudang pedang menghadapi langit. Lin Chaotian berteriak pelan, energi spiritual besar dan perkasa. Dalam sekejap, duri yang tak terhitung jumlahnya benar-benar tumbuh dari bumi. Astaga, astaga, astaga. Duri yang tak terhitung jumlahnya naik dari bawah ke atas dan melesat ke arah Yue Mengli. Untuk sementara waktu, langit dipenuhi duri lebat, menutup semua rute pelarian Yue Mengli. Duri-duri ini tampaknya tidak memiliki mata pisau dan pedang yang tajam, tetapi tempat-tempat yang mereka lewati benar-benar memotong ruang tersebut. Seluruh langit tampaknya memiliki celah yang tak terhitung jumlahnya. Ketika pembangkit tenaga manusia melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan tatapan yang sedikit penuh harapan. Meskipun mereka sangat tidak senang dengan Lin Chaotian, dalam menghadapi pertempuran kiamat seperti itu, mereka secara alami berdiri di pihak manusia tanpa persetujuan sebelumnya. Apakah ini kekuatan Dao Ancestor Life? Bahkan jika itu adalah Heavenly Dao Samsara, itu juga tidak terlalu mempengaruhi kekuatannya. Heh, angan-angan ras dewa gagal. Selesaikan balapan surgawi. Menghadapi kekuatan mengerikan seperti itu, ekspresi Yue Mengli masih tidak berubah. Itu hanya untuk melihat matanya berkedip. Bibir merah cerahnya terbuka sedikit. Bela diri sejati Dao Surgawi, cahaya bulan tanpa batas. Lapisan kasa putih tiba-tiba jatuh di dunia, tampak indah dan dingin. Semua orang hanya melihat kabur di depan mata mereka. Tempat Yue Mengli berdiri, benar-benar menjadi Lin Chaotian dalam sekejap. Duri yang tak terhitung jumlahnya itu sebenarnya semua menusuk ke arahnya. Pupil Lin Chaotian mengerut, semua rambut di tubuhnya berdiri. Dia sebenarnya bahkan tidak tahu bagaimana dia dialihkan ke sini. Kecuali, dia sudah tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Duri itu sudah datang. Dia buru-buru mendesak mantra-nya, Duri yang memenuhi langit langsung berubah menjadi tidak ada, seolah-olah mereka belum pernah muncul sebelumnya. Lin Chaotian memiliki pandangan serius, melihat Yue Mengli tidak jauh. Wanita ini memberinya perasaan yang sangat aneh. Dia adalah leluhur Dao dan benar-benar posisinya ditukar oleh Yue Mengli tanpa sadar. Cara semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Semua orang membuka mata lebar-lebar, melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Hanya saja Yue Mengli tidak memberi semua orang waktu untuk terkejut. Satu tanda Dao demi satu bangkit dari tubuhnya. Satu. Dua. Sepuluh. Ketika Lin Chaotian melihat adegan ini, pupil matanya menyusut, dan dia segera menghirup udara dingin. Bukan hanya dia, sembilan leluhur Dao yang hebat semuanya sangat terkejut saat ini. Sepuluh tanda alam surgawi Dao. Ini, bagaimana mungkin, dua pembangkit tenaga listrik sepuluh Mark Heavenly Dao Rilem benar-benar muncul dalam ras surgawi. Lin Chaotian berteriak kaget. Di sisi kemanusiaan, mereka langsung menjadi gempar. Tidak ada yang menyangka bahwa wanita ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik sepuluh tanda yang legendaris. Tian Qing adalah pembangkit tenaga listrik sepuluh tanda. Keberadaan tertinggi semacam ini, sebenarnya ada dua yang muncul tiba-tiba. Pusat kekuatan sepuluh tanda memiliki kemampuan untuk terhubung ke surga dan menembus bumi, abadi dan tidak dapat binasa. Saat itu, Ruang Watu Leluhur Agung menggabungkan dua hukum tertinggi yang agung dan tidak dapat melakukan apapun pada Tian Qing, pembangkit tenaga listrik sepuluh tanda. Sekarang, pembangkit tenaga listrik sepuluh tanda lainnya muncul di ras surgawi. Petik 2. Ini, apakah surga ingin menghancurkan umat manusia kita? Pada saat ini, pembangkit tenaga manusia benar-benar putus asa. Satu Tian Qing sudah membuat mereka bingung harus berbuat apa. Sekarang, sebenarnya ada Yue Mengli yang lain. Orang harus tahu, Tian Qing melukai tiga leluhur dao yang hebat dengan kekuatannya sendiri. Dengan dua Tian Qing, itu setara dengan memiliki enam leluhur dao. Lalu nenek moyang yang tersisa ini, siapa yang akan berurusan dengan mereka? Saat Yue Mengli memulai debutnya, itu sudah mendorong umat manusia ke ambang kekalahan. Berengsek, benar-benar sialan. Babi di sekitar Saint Azuré juga merupakan pembangkit tenaga listrik aturan. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari leluhur dao. Jika bukan karena sekelompok orang sialan yang menyinggung Saint Azuré sampai ke intinya, dia pasti akan melangkah maju. Petik dua. Sedih. Menyedihkan. Lord Saint Azuré pasti sudah membuat hatinya menjadi dingin sekarang, kan? Petik dua. Di tengah keputus asaan, orang selalu berusaha menemukan harapan. Secara alami, mereka memikirkan harta babi. Mereka bahkan memikirkan imam besar leluhur suci. Jika dua kekuatan besar aturan ini maju, itu pasti bisa menyelamatkan tren penurunan umat manusia. Hanya saja di antara dua kekuatan besar penguasa ini, imam besar leluhur suci ditipu menjadi pil pemurnian oleh Lin Chaotian, yang kemudian gagal memenuhi janjinya. Yang lainnya, babi harta karun, bersama-sama dikejar oleh leluhur dao. Saint Azuré juga dipaksa untuk menyerahkan gunung leser Heavenspun. Jika tidak, dengan kekuatan Saint Azuré, dia mungkin sudah bisa menghadapi pembangkit tenaga listrik nenek moyang sekarang. Sangat disayangkan bahwa kedua belah pihak sudah dalam situasi tidak dapat didamaikan sampai mati. Cahaya bulan tanpa batas, samsara tanpa batas. Tepat pada saat ini, bibir merah Yue Mengli terbuka lagi. Dua bulan bulat terpantul di pupil matanya. Kain kasa putih dengan ringan menyelimuti langit dan bumi. Seluruh tubuh Lin Chaotian bergetar seolah-olah dia telah tiba di wilayah waktu dan ruang lain. Langit dan bumi menjadi damai. Sosok-sosok yang berisik itu sudah menghilang. Bahkan delapan leluhur dao agung lainnya juga hilang. Di seberangnya, Yue Mengli berdiri di udara tanpa ekspresi. Alis Lin Chaotian berkerut dan dia berkata dengan mendengus dingin, Nak, kamu ingin menjebak leluhur ini dengan menggunakan metode ini. Kamu juga agak terlalu naif. Petik 2 Yue Mengli berkata dengan dingin, ini adalah Moonlight Dreamland. Nikmati dengan baik. Selesai berkata, sosoknya bergerak, menghilang. Suasana aneh bergema di ruang ini. Di dunia luar, sudut mulut Tian Qing tersenyum sedikit, dan dia berkata, Huhu, cahaya bulan tanpa batas, samsara tanpa batas, ini mungkin seni mata terkuat sejak dahulu kalah. Terjebak di dalam adalah terjebak dalam samsara tanpa batas. Anda jelas tahu bahwa itu adalah dunia ilusi, tetapi Anda tidak dapat mengendalikan diri Anda sama sekali. Bahkan nenek moyang ini juga perlu mengeluarkan upaya yang luar biasa sebelum saya bisa membebaskan diri. Lin Cao Tian ini mungkin harus banyak menderita. Manfaatkan waktu ini. Semuanya, serang bersama dan habisi yang lain. Bab 2476, Pertunjukan Satu Orang. Kekuatan Cahaya Bulan Menyelimuti Langit dan Bumi. Mereka yang lemah sudah lama tidak bisa mengendalikan diri, terjebak di alam ilusi dan tidak bisa melepaskan diri. Ini adalah Samsara tanpa batas. Meskipun langkah Yue Mengli tidak dilepaskan terhadap mereka. Hanya dengan mencapai alam dewa dan diatasnya, seseorang hampir tidak dapat menghindari terseret ke dalam Samsara. Langkah ini terlalu mengerikan. Seni mata yang sangat kuat. Dia jelas-jelas hanya merapalkan mantra terhadap Dao Ancestor Life saja, tapi kekuatan cahaya bulannya mempengaruhi semua orang yang hadir. Sepuluh tanda Heavenly Dao Rilem, itu sebenarnya adalah seni mata yang sangat kuat. Ras manusia kita benar-benar hancur kali ini. Saya tidak menyangka bahwa saat surgawi Dao Samsara dimulai, adalah saat ketika umat manusia kita runtuh. Masing-masing dari pembangkit tenaga dewa itu sangat putus asa. Kekuatan yang ditunjukkan Yue Mengli membuat mereka kehilangan semua harapan. Kehidupan leluhur Dao terkuat dari sembilan leluhur Dao secara langsung dikendalikan oleh alam ilusi. Lalu dari mereka yang tersisa, siapa yang bisa menjadi tandingan Tian King? Saat itu, delapan belas nenek moyang gagal hanya satu langkah dari kesuksesan. Saudara Cao Tian, cepat bangun. Api leluhur dan yang lainnya sangat cemas ketika mereka melihat situasinya, menggunakan berbagai cara, mencoba memanggil Lin Cao Tian kembali. Tapi itu sama sekali tidak berguna. Lin Cao Tian berdiri tegak di sana seperti tongkat, tidak bergerak. Mereka segera menyadari betapa menakutkannya teknik mata ini. Huhu, tidak ada gunanya. Bahkan jika nenek moyang ini terkena langkah ini, saya bisa melupakan melarikan diri tanpa sepuluh hari sampai setengah bulan juga. Jika Heavenly Dao True Martial dari pembangkit tenaga sepuluh tanda begitu mudah dipatahkan, maka nenek moyang ini juga akan terlalu tidak berguna sebagai orang nomor satu dari ras surgawi. Tian King berkata dengan senyum ringan. Sebelum ini, pembangkit tenaga listrik sepuluh tanda, hanya ada dia sendirian di ras dewa. Kekuatannya tak terbantahkan. Sekarang, Yue mengli masuk ke dalam jajaran sepuluh tanda. Menampilkan bela diri sejati surgawinya, kekuatannya secara alami menakutkan. Leluhur api berkata dengan suara serius, Huhu, terus, Tian King, kamu juga terlalu meremehkan beberapa dari kita. Tian King tertawa keras ketika mendengar itu dan berkata, kamu benar. Nenek moyang ini benar-benar memandang rendah beberapa dari Anda. Dao leluhur, apakah Anda semua lupa? Nenek moyang ini juga leluhur Dao di masa lalu. Berapa banyak kemampuan yang kalian semua miliki? Apakah Nenek moyang ini tidak tahu? Petik 2. Ekspresi api leluhur dan yang lainnya sangat jelek. Di depan delapan Nenek moyang yang hebat, mereka benar-benar tidak punya modal untuk dibanggakan. Jika bukan karena mendapatkan gunung laser heaven span, mereka bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk bertarung. Sekarang, kehidupan leluhur Dao terjebak. Mereka benar-benar tidak bisa melihat peluang kemenangan. Pada saat ini, Tian Qing akhirnya mengekang ekspresinya dan berkata dengan dingin, bunuh. Astaga! 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 Tujuh Nenek moyang garis keturunan serta Tian Xing dari garis keturunan surga, delapan orang bergegas maju bersama. Tekanan yang kuat hingga ekstrim menghancurkan mereka sampai semua orang tidak bisa bernafas. Ini adalah pertempuran tingkat Nenek moyang. Meskipun Tian Xin hanyalah orang nomor dua dari silsilah surga, kekuatannya jika dibandingkan dengan Nenek moyang delapan silsilah juga hampir sama. Itu sudah cukup untuk berurusan dengan leluhur Dao dengan kekuatan yang berkurang. Dengan enam belas aura menakjubkan yang naik ke langit, itu menyebabkan ekspresi semua orang berubah liar. Pembangkit tenaga Devarilem itu sudah lama menyembunyikan diri jauh-jauh. Tetapi di tempat kejadian, masih ada puluhan ribu pembangkit tenaga manusia yang terperangkap dalam ilusi. Saat pertempuran besar dimulai, mereka akan mati tanpa kuburan. Hanya saja saat ini, sudah tidak ada orang yang peduli dengan mereka lagi. Tian Qing berdiri dengan tenang dengan tangan di belakang punggungnya, jelas terlihat seperti sedang menonton pertunjukan. Situasi saat ini mungkin tidak membutuhkan dia untuk naik panggung sama sekali. Tentu saja, dia tidak menurunkan kewaspadaannya. Dengan Yue Mengli mencapai leluhur Dao, ras dewa muncul sekali lagi. Orang yang paling dia khawatirkan bukanlah sembilan leluhur Dao yang hebat tetapi Yue Mengli. Dia tahu bahwa dengan munculnya ras surgawi, Ye Yuan benar-benar tidak akan mau mengambil hal-hal berbaring. Namun, dia tidak terlalu mempedulikannya. Dengan Yue Mengli Kartu Truf ini, Ye Yuan juga tidak bisa membangkitkan gelombang. Kedua belah pihak siap untuk pertarungan, auranya mencengangkan, tampak seolah-olah mereka akan berbenturan. Saat itu, kelainan tiba-tiba terjadi. Di malam yang gelap, sesosok putih naik ke langit, langsung menuju awan. Retakan. 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 Segera, kilat menyambar dan guntur bertepuk tangan. Angka itu naik terus, terbang lebih tinggi dan lebih tinggi. Petir di langit juga menjadi semakin menakutkan. Tekanan surgawi Dao yang menakutkan membayangi enam belas pembangkit tenaga listrik tertinggi ini dengan sangat cepat. Seluruh langit dilemparkan ke dalam pergolakan oleh sosok itu. Murid Tian Qing mengerut dan dia berseru, ini Ye Yuan. Apa, yang ingin dia lakukan? Di sisi ras manusia, tangisan kejutan juga saling terkait. Ini Tuan Sein Azure. Apa yang ingin dia lakukan? Ada petir pemusnahan di atas langit. Apa dia ingin bunuh diri? Itu berbahaya di langit, tetapi energi spiritual di sana juga paling tebal. Dia, dia tidak akan berpikir untuk menerobos ke sana, kan? Di atas langit, adalah area terlarang bagi semua seniman bela diri. Semakin tinggi, semakin berbahaya. Bahkan dengan kekuatan leluhur Dao, seseorang hanya bisa terbang lebih dari 1 juta mil. Jika seseorang melebihi ketinggian ini, mereka akan dibunuh oleh petir pemusnahan. Sosok putih itu tidak lain adalah Ye Yuan. Sosoknya semakin tinggi dan tinggi, mencapai beberapa ratus ribu mil dalam sekejap mata. Namun, dia tidak berhenti tetapi malah naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Saat ini, tepatnya selama Heavenly Dao Samsara, Heavenly Dao berada dalam kekacauan. Ye Yuan mencapai ketinggian ini sudah membangkitkan kekacauan surga Widau. Di atas kekosongan, petir pemusnahan sudah ingin membuat masalah. Retakan. Tiba-tiba, sambaran petir jatuh dari kehampaan, cepat hingga ekstrim. Termasuk Tian Qing, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Orang gila ini, cepat mundur. Tian Qing mengongkeras dan tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, langsung berlari menjauh. Ekspresi 7 leluhur agung, serta 8 leluhur Dao yang agung, juga berubah satu demi satu, buru-buru mundur. Seluruh tubuh Lin Cao Tian bergetar, dan dia benar-benar melepaskan diri dari ilusi. Sambaran petir yang mengejutkan ini benar-benar menghancurkan cahaya bulan tanpa batas Yue Mengli. Yue Mengli juga mengungkapkan sosoknya, auranya sedikit kacau. Ketika mereka melihat naga petir yang mengerikan itu, ekspresi mereka berubah liar, buru-buru mundur. Bertarung pada saat ini sama saja dengan mencari kematian. Siapa yang tahu di mana ular listrik yang menari liar itu akan mendarat? Selama Anda menyentuhnya, Anda akan mati. Pembangkit tenaga manusia itu juga terkejut, mundur satu demi satu. Segera, Ye Yuan tiba di atas satu juta mil. Di sini, energi spiritual sangat berlimpah. Setiap pori-pori di tubuhnya terbuka. Itu benar, dia ada di sini untuk menerobos. Merasakan Heavenly Dao Samsara, energi spiritual melonjak liar, Ye Yuan tahu bahwa ini adalah waktu terbaik baginya untuk menerobos. Pertempuran besar Nenek Moyang Ras Surgawi dan leluhur Dao akan segera dimulai. Begitu pertempuran dimulai, orang-orang pasti akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Kekuatan Ye Yuan saja tidak dapat menghentikan mereka. Maka dia mungkin juga memicu kekuatan Dao Surgawi. Berada di tengah-tengah terobosan, itu akan menghentikan pertempuran besar ini. Ledakan. Laut Surgawi Ye Yuan tampaknya telah langsung membuka pintu air, membiarkan energi spiritual mengalir dengan gila. Sepuluh tahun ini, Ye Yuan sudah menerobos keranah Pildao. Tindakan memperbaiki Laut Surgawi dan Meridian sudah tidak dianggap sebagai tugas yang sulit baginya. Retak, retak, retak. Ular listrik gila itu berkeliaran di sekelilingnya dengan gelisah. Tapi dia tidak peduli. Ye Yuan melepaskan kekuatan jiwa, membungkus seluruh tubuhnya. Ledakan. Petir jatuh. Jiwa Surgawi Ye Yuan bergetar. Dia benar-benar tidak terluka sama sekali. Keilahian asal kekacauan sangat kuat. Semua orang melihat pemandangan ini dengan tercengang dengan mulut ternganga, kaget tak bisa berkata-kata. Apa yang awalnya merupakan pertempuran hebat yang mencengangkan sebelumnya sekarang menjadi pertunjukan satu orang Ye Yuan. Bab 2477, Anda bisa datang dan mencobanya. Alam macam apa yang dicapai oleh jiwa dewa orang ini. Bahkan petir pemusnahan sebenarnya tidak bisa menyakitinya. Leluhur api membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan wajah terkejut. Dia benar-benar orang gila. Dia tidak pernah mengambil jalan biasa saat menerobos alam. Lin Chaotian berkata dengan ekspresi jelek. Sementara Alistian King sedikit berkerut dan dia berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Sungguh sialan. Dia menggunakan petir pemusnahan untuk meredam tubuh berdagingnya dan menerobos alam esensi surgawi pada saat yang sama. Kekejaman orang ini benar-benar tidak masuk akal. Selain Yeyuan, tidak ada yang berani bermain seperti ini. Leluhur dao yang tinggi dan perkasa tidak bisa, dia, pembangkit tenaga listrik sepuluh tanda, juga tidak bisa. Petir pemusnah, mampu menghancurkan segalanya. Meskipun mereka adalah eksistensi terpenting, di depan kekuatan surgawi, mereka masih sangat tidak berarti. Ekspresi wajah kelompok leluhur lama sangat rumit, sama sekali tidak dapat menggambarkan perasaan mereka saat ini. Pertempuran hebat yang menghancurkan bumi yang sudah direncanakan sejak lama, diganggu begitu saja. Di sisi kemanusiaan, mereka semua menghela nafas lega. Baru saja, jika bukan karena kemunculan Yeyuan yang tepat waktu, semua yang hadir di bawah deva rilem mungkin akan mati. Area yang dicakup oleh pertempuran tingkat leluhur dao terlalu luas. Bukan itu yang bisa mereka tolak sama sekali. Apalagi mereka bahkan terkena seni mata, dan terjebak dalam ilusi. Tuan Tianqing, apa yang harus kita lakukan sekarang? Nenek Moyang mendalam lineage Origins Millet berkata dengan cemberut. Tianqing merenung sejenak dan berkata, saya benar-benar ingin melihat tingkat kekuatannya yang akan dicapai setelah dia menerobos. Kami sudah menunggu terlalu lama untuk perang ini. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Beberapa nenek Moyang juga sedikit mengangguk. Membuat mereka menyerah begitu saja dan kembali ke jurang, itu tidak mungkin. Selanjutnya, mereka saat ini memiliki dua pembangkit tenaga listrik sepuluh tanda yang hebat. Kekuatan mereka sudah tidak bisa disebutkan dalam nafas yang sama sejak lama, tidak perlu takut pada siapapun. Ledakan. Retakan. Angin, hujan, kilat, dan guntur, saling bersilangan. Yeyuan terletak di dalam, berkilauan dan memudar tanpa batas. Penampilan itu seperti perahu dayung kecil di tengah tsunami. Hanya saja tidak peduli seberapa besar badai itu, dia berdiri teguh seperti batu. ranah tubuh berdaging dan alam esensi surgawi maju dengan hirup pikuk. Baginya, esensi surgawi yang diperlukan untuk menembus satu ranah kultivasi sekarang terlalu luas. Berkultivasi sesuai dengan rutinitas normal, dia hanya akan bisa mengolah alam penciptaan ke alam penyelesaian besar setelah dewa tahu berapa lama. Tapi Heavenly Dao Samsara ini menciptakan peluang baginya. Heh, keilahian asal kekacauan sangat berguna. Meskipun aku masih belum tahu apa itu, tanpa ragu, itu sangat kuat. Ye Yuan berkata dengan gembira. Dilihat dari keterkejutan suara misterius itu, keilahian asal kekacauan juga bukan hal yang biasa. Melihatnya sekarang, tidak hanya keilahian asal kekacauan yang abadi dan tidak dapat binasa, itu bahkan bisa menahan petir pemusnahan. Petir pemusnahan yang bahkan dihindari oleh leluhur Dao dan pembangkit tenaga listrik 10 tanda seperti wabah, dia menghadapinya dengan tenang. Selanjutnya, dia tidak keluar semua. Dia sengaja membocorkan jejak kekuatan petir pemusnahan, dan dia menggunakannya untuk meredam tubuh fisiknya. Dengan kekuatan petir pemusnahan, menggunakannya untuk meredam tubuh fisik adalah yang paling cocok. Tubuh fisik Ye Yuan telah lama melampaui kesengsaraan nirwana ke-9, mencapai tingkat transformasi ke-9 yang sempurna. Tetapi setelah mencapai transformasi ke-9, kemajuannya menjadi sangat lambat. Karena hampir tidak ada harta yang mampu meningkatkan kekuatan fisiknya lagi. Sekarang, dengan penempaan petir pemusnahan, kekuatan tubuh fisiknya secara bertahap mencapai penyelesaian besar. Kekuatannya berkembang pesat. Perubahan yang mengguncang bumi juga terjadi pada dunia kekacauan Ye Yuan. Matahari, bulan, bintang, gunung, dan sungai berangsur-angsur menjadi nyata. Ketika 9 leluhur Daoyang Agung melihat pemandangan ini, tatapan mereka menunjukkan tatapan yang sangat iri. Terutama Lin Chowtian, dia sangat cemburu. Dia menghabiskan begitu banyak pemikiran untuk mendapatkan gunung laser heaven span. Pada akhirnya, semuanya sia-sia. Metode kultivasi seperti apa yang dipahami orang ini? Keributan terobosannya agak terlalu besar, kan? Leluhur api berkata dengan suara serius. Keributan terobosan Ye Yuan terlalu besar. Bahkan di atas surga ke-9, tekanan kuat itu membuat hati semua orang juga terkejut. Aku benar-benar tidak tahu metode kultivasi seperti apa yang bisa membuat kekuatan dunia begitu kuat. Saya punya perasaan bahwa ini adalah kunci dia menjadi berbeda dari kita. Dia tidak perlu melampaui kesengsaraan. Lin Chaotian berkata dengan suara serius. Tidak peduli bagaimana Lin Chaotian memeras otaknya, dia juga tidak bisa membayangkan bahwa Ye Yuan mengandalkan kemampuan pemahamannya sendiri. Dia secara paksa menciptakan dunia kecil yang sebanding dengan dunia heaven span. Karenanya, mereka hanya bisa iri. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, aura Ye Yuan akhirnya naik ke puncak, dan itu tidak bisa meningkat lagi. Pada titik ini, Canon Chaos Heaven Spun miliknya akhirnya dikultifasikan kerana penyelesaian besar. Ye Yuan tidak memiliki petunjuk tentang alam berikutnya. Dia telah mengabdikan dirinya untuk mempelajari Gunung Leser Heaven Spun sebelumnya tetapi tidak memiliki petunjuk sedikitpun. Sepertinya semuanya berakhir di sini. Tapi Ye Yuan merasa bahwa metode kultifasinya harus bisa menembus ke alam yang lebih tinggi. Ye Yuan memeriksa dunia kecilnya sendiri. Semuanya sudah dibuat sepenuhnya. Dunia yang hebat telah terbentuk. Alis Ye Yuan sedikit berkerut dan dia berkata pada dirinya sendiri, duniaku kehilangan sesuatu. Iya, meskipun duniaku kuat, itu tidak memiliki sedikitpun kehidupan. Tidak ada bunga, rumput, dan pohon, tanpa burung dan hewan, apalagi budidaya seniman bela diri. Bahkan jika seorang seniman bela diri ada di duniaku, mereka tidak akan bisa berkultifasi juga. Tetapi bagaimana saya harus membiarkannya memiliki segudang kehidupan? Petik 2. merasa bahwa ini adalah kunci terobosannya ke ranah berikutnya. Hanya saja dia tidak tahu di mana masalahnya. Menciptakan dunia tidak mengatakan bahwa jika dewa menginginkan terang, maka akan ada terang. Jika sesederhana itu, Ye Yuan juga tidak akan berjalan dengan susah payah. Meskipun waktu yang dia kultifasi tidak lama, hal-hal yang dia alami, orang biasa tidak bisa membayangkannya. Tidak berbicara tentang hal-hal lain, hanya pemahaman Canon Chaos Heavens bukanlah yang bisa dipahami orang biasa. Ketika seniman bela diri lain berkultivasi, selama mereka mencapai alam dewa surgawi, mereka akan dapat membentuk dunia kecil dan dapat memperoleh kehidupan. Tapi sepertinya itu tidak berhasil untuk duniaku. Meskipun kuat, ada sesuatu yang hilang. Ye Yuan berkata tanpa daya. Lupakan, ambil satu langkah pada satu waktu. Kekuatan hukum saya belum sempurna. Setelah saya mencapai rana aturan, saya harus bisa melakukan apapun yang saya inginkan di dunia Heavenspan. Petik 2. Setelah dunia kekacauan selesai berevolusi sepenuhnya, kekuatannya juga mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Deva Fifth Blights biasa sama sekali tidak layak disebutkan di depannya. Hanya leluhur Dao yang mengandalkan kekuatan aturan yang bisa bertarung dengannya. Ye Yuan melangkah keluar dan langsung kembali ke permukaan bumi. Dia memandang Tian Qing dari jauh dan berkata dengan suara dingin, Tian Qing, saya tidak keberatan tentang ras surgawi Anda yang ingin kembali ke dunia Heavenspan. Tetapi jika kalian semua berani menimbulkan penderitaan besar bagi makhluk hidup atau ingin terus memperbudak banyak sekali ras, Ye ini pasti akan membunuh kalian dengan tanganku sendiri. Dengan dia mengucapkan kata-kata ini, itu setara dengan melindungi sembilan leluhur Dao yang agung. Meskipun Ye Yuan penuh dengan ketidakbahagiaan dengan beberapa orang ini, mereka belum bisa mati. Tanpa mereka, banyak sekali ras akan kehilangan dukungan mereka. Kekuatannya saat ini masih belum cukup untuk mengalahkan ras surgawi. Tapi itu cukup untuk membuat ras dewa takut padanya. Namun, kata-kata Ye Yuan sangat arogan. Secara pribadi membunuh orang nomor satu ras surgawi, hanya Ye Yuan yang berani mengucapkan kata-kata ini. Benar saja, Tian Qing tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, hahaha. Ye Yuan, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kualifikasi untuk mengatakan ini atau tidak. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata dengan dingin, kamu bisa datang dan mencobanya untuk melihat apakah aku memiliki kualifikasi untuk mengatakan ini atau tidak. Bab 2478, terkuat sejak zaman kuno. Origins Millet, kamu pergi dan bermain dengannya. Tian Qing berkata dengan dingin. Dia memiliki niat untuk menyelidiki kekuatan Ye Yuan dan secara alami menimpali dengan mudah. Tian Qing tahu bahwa kekuatan hukum Ye Yuan tidak sempurna dan tidak mencapai rana aturan. Meskipun keributan yang disebabkan Ye Yuan sangat besar, dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan memiliki modal untuk menimbulkan ancaman baginya. Ketakutannya terhadap Ye Yuan terutama masih karena teknik gerakan aneh Ye Yuan. Lawan yang tidak bisa dibunuh jelas yang paling sulit untuk dihadapi. Namun, itu juga hanya sebatas sulit untuk dihadapi. Ketakutan semacam ini relatif. Dia waspada terhadap Ye Yuan yang membunuh orang. Tapi apakah Ye Yuan tidak khawatir dia membunuh orang? Hanya saja adegan ini mirip dengan kilatan tiba-tiba dalam pandangan orang lain. Rana Ye Yuan saat ini paling-paling bisa dianggap sebagai Deva Fifth Blight. Deva Fifth Blight menantang Nenek Mo Yang Ras Dewa. Anda pasti bercanda. Nenek Mo Yang Ras Surgawi semuanya adalah ranah penyelesaian Agung Sembilan Tanda. Ditambah dengan Heavenly Dao True Marsial dari Ras Surgawi, kekuatan mereka sebanding dengan leluhur Dao. Itu adalah leluhur Dao yang asli, dan bukan leluhur Dao setelah Dao Samsara Surgawi. Saat ini, Ye Yuan benar-benar akan menantang pembangkit tenaga listrik tingkat Dao Ancestor. Bukankah ini omong kosong? Origins Millet menyuarakan pengakuannya, melangkah keluar, dan menatap Ye Yuan sambil tersenyum, Ye Yuan, jika kamu mencapai ranah kekuasaan dan menjadi leluhur Agung, Nenek Mo Yang ini masih akan sedikit takut padamu. Hanya saja sekarang, sebaiknya Anda menyelipkan ekor Anda di antara kedua kaki Anda dan lari. Dalam konfrontasi frontal, Anda bukan tandingan Nenek Mo Yang ini. Nenek Mo Yang Ras Surgawi, masing-masing adalah pembangkit tenaga listrik super yang mengguncang surga dan mengejutkan bumi. Pertempuran kiamat saat itu, hanya Grand Ancestor Spacetime yang bisa mengalahkan mereka secara samar. Yang lain harus bersatu sebelum mereka memiliki kekuatan untuk bertarung. Tetapi pada akhirnya, itu juga semua hasil dari Binasa dan Dao menghilang. Mereka secara alami memiliki keyakinan mutlak. Di bawah aturan, mereka tidak akan menatap mata seseorang sama sekali. Bahkan tidak Ye Yuan. Mulut Ye Yuan melengkung dan dia berkata dengan dingin, jika membual berguna, lalu masih berkultivasi untuk apa. Menggerakkan bibirmu sudah cukup. Origins Mile terkejut dan berkata, anak baik, maka nenek moyang ini akan mengukur seberapa banyak kemampuan yang kamu miliki. Ledakan. Saat aura Origins Mile dilepaskan, sembilan tanda Dao yang kokoh berputar di sekelilingnya. Setiap tindakan dan gerakannya benar-benar membawa kekuatan Dao Surgawi. Ini adalah Ras Surgawi. Astaga! Itu hanya untuk melihat sosok Origins Mile melintas, sudah tiba di depan Ye Yuan dalam sekejap. Sebuah tinju pecah, kekosongan bergetar. Kekuatan tanpa batas benar-benar mengunci Ye Yuan. Bahkan ketika dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, angin tinju dingin yang menusuk masih melolong sampai pipi orang sakit. Tanpa teknik bela diri yang mencolok, pukulan ini adalah grit Dao yang disederhanakan sepenuhnya. Pertama kali Nenek Moyang Ras Surgawi menunjukkan kekuatannya di depan dunia, itu mengejutkan semua pihak. His! Apakah ini kekuatan Nenek Moyang Ras Dewa? Benar-benar terlalu menakutkan. Saya akhirnya mengerti mengapa perang 10 miliar tahun yang lalu itu disebut pertempuran kiamat. Kekuatan mengerikan seperti itu benar-benar menghancurkan dunia. Petik 2. Lord Saint Azure masih kurang dalam level skill. Jika dia bisa mencapai ranah kekuasaan, dia seharusnya bisa bertarung dengan Nenek Moyang Ras Dewa, kan? Tapi itu baik-baik saja. Dengan teknik gerakan aneh milik Lord Saint Azure, Nenek Moyang Ras Dewa tidak bisa menyakitinya. Pertempuran besar sebelumnya terganggu oleh Ye Yuan. Meskipun pembangkit tenaga listrik manusia terkejut sebelumnya, sekarang kejutan yang mereka alami menjadi lebih besar setelah langsung menonton adegan ini sekarang. Kekuatan Origins Millet meletus sepenuhnya, mengejutkan dunia. Semua orang berpikir bahwa Ye Yuan akan menghindari ujung yang tajam. Tingkat kekuatan ini, selain dari leluhur Dao, tidak ada yang bisa memblokirnya sama sekali. Tetapi pada saat berikutnya, pemandangan yang tidak terduga terjadi. Ye Yuan mengaum. Suara auman naga naik ke langit. Raungan naga ini mengejutkan sampai gendang telinga semua orang sakit, mengejutkan sampai langit dan bumi beriak. Itu hanya untuk melihatnya menginjak kakinya dan juga membanting pukulan. Bentrokan langsung. Lebih cepat dari yang bisa diungkapkan oleh kata-kata. Dengan kekuatan gerakan mereka, itu hanya masalah sesaat. Semua orang belum bereaksi dan kedua orang ini sudah bentrok. Gemuruh. Gelombang energi yang mengerikan berdesir dengan gila-gilaan. Mereka yang lemah langsung dikirim terbang. Untungnya, mereka cukup jauh sehingga mereka tidak akan terbunuh oleh hembusan udara ini. Tian Qing menjulurkan lengan bajunya dan menjentikkan ringan, menghapus kekuatan ini. Hanya saja ekspresi terkejut terlihat di wajahnya. Pukulan ini seimbang. Kekuatan fisik yang mengerikan. Penyelesaian besar sembilan transformasi tubuh emas adalah apa yang tidak dapat dicapai oleh siapapun sejak zaman kuno. Tian Qing berkata dengan suara serius. Di sampingnya, Tian Qing berkata dengan kaget. Sembilan siklus kesengsaraan nirwana, sembilan samsara hidup dan mati. Orang biasa bahkan tidak bisa membayangkan harga yang harus dibayar. Kesengsaraan nirwana transformasi ke-9 seratus kali lebih menakutkan daripada Deva Fifth Blight. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang telah melampaui kesengsaraan nirwana transformasi ke-8 tidak berani melampaui kesengsaraan nirwana transformasi ke-9 juga. Benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa melewatinya. Tian Qing menganggup dan berkata, dunia hanya melihat bakatnya yang luar biasa, tetapi mengabaikan keinginannya yang menakjubkan. Ini adalah hal yang paling menakutkan tentang Ye Yuan. Laut surgawi Origins Mile bergejolak. Dia juga terkejut dengan serangan Ye Yuan. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan akan mampu berdiri sejajar dengannya hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisik. Apakah ini kekuatan nenek moyang ras surgawi yang legendaris? Hanya demikian, apakah kamu benar-benar tidak menggunakan Heavenly Dao True Martial? Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyuman. Tatapan Origins Mile berubah sedikit gelap dan dia berkata, penyelesaian besar sembilan transformasi tubuh emas, kekuatan naga purba. Ternyata tubuh fisikmu sudah mencapai alam naga purba. Selain itu, Anda mungkin yang terkuat dari naga purba. Penyelesaian besar sembilan transformasi tubuh emas tidak pernah terjadi sejak zaman kuno. Petik 2. Apa? Kekuatan naga purba. Naga purba terkuat. Bukankah itu berarti Ye Yuan sudah mencapai alam leluhur agung dalam hal tubuh fisik? Leluhur api berkata dengan kaget. Lin Cao Tian sedikit menganggup dan berkata, petir pemusnahan yang membuat tubuh marahmi semua potensinya. Kesengsaraan nirwana transformasi ke sembilan, bahkan jika itu naga purba berturut-turut, tidak ada yang berani melewatinya juga. Ye Yuan tidak hanya mengatasi kesengsaraan ini, dia bahkan membuat tubuh fisiknya menjadi sangat ekstrim. Kekuatannya sepertinya tidak kalah dengan kalian semua. Air leluhur mengerutkan kening dan berkata, saya juga pernah mendengar sebelumnya bahwa delapan klan iblis tertinggi semua memiliki metode pewarisan untuk transformasi ke sembilan yang sempurna. Hanya saja nenek moyang samsara yang berurutan hanya bisa melampaui kesengsaraan nirwana transformasi ke delapan, dan tidak dapat melampaui kesengsaraan nirwana transformasi ke sembilan. Mereka yang berusaha untuk menyeberangi kesusahan semuanya mati. Saya tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar dapat menyelesaikan kesengsaraan nirwana transformasi ke sembilan. Petik 2 Sebelum ini, tidak ada yang akan peduli dengan kekuatan fisik Ye Yuan. Kekuatan Ye Yuan pertama-tama karena teknik gerakannya yang aneh. Kedua, karena perpaduan hukumnya yang membakar dunia. Tapi saat ini, ketika Ye Yuan meninju, dunia terkejut. Kekuatan fisiknya telah mencapai ranah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mencapai ranah naga purba sudah mencapai ranah leluhur agung. Sekarang, Ye Yuan bahkan menyelesaikan sembilan transformasi tubuh emas menjadi naga purba terkuat. Kekuatannya sudah tak terbayangkan. Oleh karena itu, begitulah cara dia bisa disamakan dengan Origins Millet. Aku meremehkanmu. Anda memang memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan Nenek Moyang ini. Karena itu masalahnya, Anda layak untuk saya, Nenek Moyang ini, menunjukkan bela diri sejati Dao Surgawi saya. Petik 2. Origins Millet menginjak kakinya, kekuatan Heavenly Dao tiba-tiba turun. Sembilan tanda Dao mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Namun, tidak ada yang berubah tentang Origins Millet. Tatapan Ye Yuan berubah sedikit muram, ekspresinya juga menjadi serius. Tidak ada perubahan yang mungkin lebih menakutkan daripada perubahan. Meskipun dia mencapai alam naga purba, masing-masing leluhur Ras Surgawi ini adalah monster tua yang telah hidup selama miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tak satu pun dari mereka yang mudah ditangani. Bab 2479, tiga leluhur melawan Sein Azure Ledakan Kecepatan Origins Millet sangat cepat. Dalam sekejap, itu adalah pukulan lain. Konfrontasi kali ini seimbang lagi. Di sisi kemanusiaan, kelompok leluhur Dao bingung. Bela diri sejati Dao Surgawi macam apa ini? Itu sama sekali tidak berguna. Terus bertarung pada tingkat ini, bahkan jika mereka membuat lubang di langit, itu tidak dapat menentukan pemenangnya juga, bukan? Heh, nenek moyang progenitor lineage ini palsu. Bela diri sejati Surgawi Dao sebenarnya sama sekali tidak berguna. Petik 2. Sejak Sein Azure mencapai ranah leluhur agung. Jadi bagaimana sedikit kekuatan serangan ini bisa melakukan sesuatu padanya? Petik 2. Orang ini disini untuk bermain bodoh, kan? Di sisi kemanusiaan, semua orang menunjukkan tatapan menghina. Tentu saja, Origins Millet sangat kuat. Tapi mereka tidak lagi khawatir tentang Yeyuan. Karena dia sudah mencapai ranah gran leluhur. Selanjutnya, dia bahkan naga purba terkuat. Tingkat serangan ini tidak bisa lagi menyakitinya. Hanya sedikit senyum tipis yang tak terlihat melintas di sudut mulut Tianqing. Ledakan. Origins Millet tidak berhenti, melemparkan pukulan berat lainnya. Ekspresi Yeyuan sangat berubah. Sosoknya segera mundur. Pukulan ini barusan benar-benar memberinya tekanan yang luar biasa. Gerakan Origins Millet luar biasa cepat. Dia melemparkan pukulan lagi, tidak memberi Yeyuan kesempatan untuk mengatur napas sama sekali. Satu pukulan demi pukulan. Ekspresi wajah semua orang akhirnya berubah. Mereka menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan sangat cepat. Yeyuan tidak bisa bertahan lebih dan lebih di depan Origins Millet. Bang! Akhirnya, Yeyuan tidak tahan, menyemburkan seteguk darah segar dengan liar. Dia terbang menjauh. Tianqing tersenyum dan berkata, di antara nenek moyang ras dewa, siapa yang bukan veteran dari seratus pertempuran. Heavenly Dautru Marsial, seribu bela diri segudang katis. Dengan setiap pukulan yang dilemparkan, kekuatannya lima kali lipat dari pukulan sebelumnya. Menumpuknya, kekuatannya akan sangat menakutkan. Memiliki Origins Millet melepaskan lebih dari selusin pukulan berturut-turut, bahkan nenek moyang ini juga akan terluka parah. Sekelompok orang bodoh ini benar-benar mengejek Origins Millet karena palsu. Siapa yang memberi mereka keberanian? Di sisi kemanusiaan, ekspresi kelompok leluhur dao berubah tiba-tiba. Heavenly Dautru Marsial ini terdengar rata-rata dan terlihat lebih biasa. Tapi itu sebenarnya sangat menakutkan. Orang harus tahu, satu pukulan Origins Millet sudah memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Ingin menahan pukulan ini sangat sulit untuk memulai. Bentrokan tinju semacam itu, hanya Yeyuan Naga Purba terkuat ini yang berani melakukannya. Bagaimana leluhur dao lainnya berani berbenturan seperti itu? Ingin menangani langkah ini, kecuali menang dengan satu gerakan, atau Anda bisa menghindari semua serangannya. Kecuali, melawan pembangkit tenaga listrik yang berdiri di puncak dunia Heavenspun, seberapa sulit untuk mencapai ini. Oleh karena itu, langkah ini hampir tidak memiliki kekurangan. Untuk terus bertarung dengan Origins Millet, semakin banyak pihak lain bertarung, semakin kuat dia. Tidak ada solusi sama sekali. Origins Millet berdiri di udara dan berkata sambil tersenyum, trik ini tidak bisa melakukan apapun padamu. Tapi masih belum giliran Anda untuk datang dan menjadi sombong di depan nenek moyang ini. Ancaman Anda bukanlah ancaman. Dunia Heavenspun ini adalah ras surgawi kita. Petik 2. Dia bilang tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tahu teknik gerakan aneh Ye Yuan. Tapi, jika Ye Yuan benar-benar ingin mengancam mereka, dia perlu mengeluarkan kekuatan yang cukup dan mengalahkan mereka secara langsung. Tanpa kekuatan yang cukup, ancamannya tampak menggelikan. Ye Yuan menstabilkan sosoknya, menyekan oda darah di sudut mulutnya, dan berkata sambil tersenyum, Begitukah? Kamu sudah menggunakan Heavenly Doubtru Marsial, tapi aku belum bergerak. Ye Yuan saat ini masih memiliki vitalitas darah yang sangat bersemangat, seperti dia tidak terluka sama sekali. Origins Millet tidak bisa tidak mengkritik dalam hatinya, diam-diam memarahi orang aneh. Penyelesaian besar sembilan transformasi tubuh emas terlalu menakutkan. Bahkan jika leluhur Dao menerima pukulan ini, itu juga tidak mungkin untuk menjadi seperti Ye Yuan, benar-benar baik-baik saja. Namun, wajahnya masih sangat tenang dan dia berkata, tidak ada gunanya. Langkah saya ini, Tau San Marsial Miriat Katis, kecuali Anda memiliki kekuatan absolut, jika tidak, itu tidak memiliki konter. Saat itu, ras manusia Anda memiliki tiga leluhur agung yang mati di bawah gerakan ini. Petik 2. Senyum Ye Yuan mengekang, cahaya dingin berkedip di matanya. Kedelapan belas nenek moyang itu seperti murid-muridnya, tetapi mereka semua mati di tangan para murid. Sekarang, Origins Millet sebenarnya memiliki penampilan yang angkuh. Bagaimana mungkin Ye Yuan tidak marah? Itu hanya untuk mendengar tawa dingin. Dia berkata, begitukah, kemudian lihat apakah Anda dapat memblokirnya atau tidak. Petik 2. Ye Yuan menyatukan kedua telapak tangannya, menyebabkan kekuatan naga yang menakjubkan naik ke langit. Gemuruh. Naga yang menakjubkan itu mungkin ingin bersaing dengan kekuatan surga. Ekspresi Origins Millet langsung berubah liar. Tekanan ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Pada saat yang sama, ada juga Tian Qing serta nenek moyang berbagai garis keturunan ras surgawi yang ekspresinya berubah. Langkah ini, mungkinkah, sembilan naga turun ke dunia? Di samping Tian Qing, seorang nenek moyang berkata dengan terkejut. Tian Qing sedikit menganggup, ekspresinya serius saat dia berkata, tidak salah. Itu gerakan itu, kekuatan naga purba generasi sebelumnya kurang dan hanya bisa memanggil tiga roh naga sejati. Tapi itu sudah menyebabkan masalah yang cukup besar bagi kami. Melihat kekuatan Yeyuan, sepertinya tidak kurang dari enam. Suaranya belum memudar ketika tiga roh naga emas sejati terbang keluar dari Cakrawala, melintasi tanpa batas di tengah angin kencang dan hujan. Mengaum. Tiga roh naga sejati bergegas menuju Origins Millet dengan hirup pikuk di bawah bimbingan Yeyuan. Bang, bang, bang. Tiga roh naga sejati memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka, bentrok bersama dengan Origins Millet. Ketiga roh naga sejati ini, masing-masing memiliki kekuatan tingkat leluhur agung. Tiga naga yang bekerja sama sebenarnya langsung menekan Origins Millet. Tausan Marsial Miriat Katis dari Origins Millet tidak dapat terhubung sama sekali. Untuk sementara waktu, pertempuran itu menemui jalan buntu. Tetapi pada saat ini, gerakan tangan Yeyuan berubah secara tidak teratur dan telapak tangan menghadap ke langit. Mengaum. 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 Tiga roh naga sejati lainnya terbang keluar, langsung menuju Origins Millet. Ekspresi Tian Qing berubah liar dan dia berkata dengan suara serius, Yi Feng, kamu pergi dan bantu dia. Yi Feng adalah nenek moyang silsilah kuning. Yi Feng tidak mengatakan sepatah kata pun, langsung bergabung dengan pertempuran. Namun, enam roh naga sejati yang melapisi bersama tidak sesederhana satu tambah satu sama dengan dua. Enam roh naga sejati ini, masing-masing memiliki atribut yang berbeda. Menyerang bersama, kekuatannya berlipat ganda. Ketika Tian Qing melihat adegan ini, sudut mulutnya sedikit berkedut dan dia berkata, orang ini benar-benar mengerikan. Jika kita menunggu dia melangkah kerana aturan, nenek moyang ini juga tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah lagi, dan dia berteriak kaget, yang ketujuh. Desis, orang ini. Itu hanya untuk melihat segel Ye Yuan berubah lagi. Roh naga sejati ketujuh melangkah keluar dari langit. Dengan tujuh roh naga sejati bergabung, mereka memaksa dua nenek moyang yang hebat menjadi bingung, praktis tanpa kekuatan untuk melawan. Di sisi kemanusiaan, semua orang tercengang. Tiba-tiba, sekelompok pembangkit tenaga listrik tiba dengan melolong. Melihat adegan ini, seseorang tidak bisa menahan tawa saat dia berkata, hahaha. Itu adalah kemampuan surgawi bawaan tertinggi dari naga purba, sembilan naga yang turun ke dunia. Yang mulia sebenarnya mampu memanggil tujuh roh naga sejati. Dia benar-benar yang terkuat dari klan nagaku selama ini. Kedatangannya justru Long Yi. Bersamanya, ada Bae Chen dan yang lainnya. Ketika Long Yi melihat adegan tujuh naga bertarung dengan dua nenek moyang, dia berteriak dengan penuh semangat. Sembilan naga turun ke dunia. Namun, saat menggunakan jurus ini, apa yang bisa dicapai oleh setiap generasi naga purba berbeda. Tetapi dalam catatan klan naga, yang paling banyak juga hanya lima roh naga sejati. Ye Yuan benar-benar memanggil tujuh sekaligus. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia berteriak kaget, T yang kedelapan. Itu hanya untuk melihat terowongan roh naga sejati lainnya keluar dari kehampaan, langsung menuju medan perang. Seluruh tubuh Tian King bergetar, dan dia menggertakan giginya dan berkata, Sialan! Nenek moyang ini tidak percaya bahwa Anda masih bisa memanggil sembilan roh naga sejati. Boyi, kamu pergi juga. Bab 2480, ini yang kamu katakan. Dengan tiga nenek moyang besar mengambil tindakan pada saat yang sama, kekuatan itu benar-benar mengejutkan. Pemandangan spektakuler dari Doomsday Battle sebenarnya dipertontonkan lagi. Selanjutnya, kekuatan Boyi adalah yang kedua setelah Tian King di seluruh ras dewa. Penambahannya mengubah gelombang pertempuran sekaligus. Bahkan dengan roh naga sejati kedelapan, itu juga dilawan oleh tiga nenek moyang yang hebat. Tiga leluhur agung mengaktifkan Marsial Dao Sejati Surgawi mereka, memaksa sampai delapan roh naga sejati tidak dapat mendekat. Pada saat ini, kekuatan nenek moyang ras surgawi ditampilkan secara keseluruhan. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah Ye Yuan. Api leluhur membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan ekspresi kaget, ini. Ini juga terlalu mengerikan, kan? Dia benar-benar dengan paksa melawan tiga nenek moyang ras surgawi yang hebat dengan kekuatannya sendiri. Ini dia belum memasuki rana aturan. Jika dia mencapai rana aturan, dengan aturannya yang menyatu ditambah dengan kekuatan fisik yang mengguncang bumi semacam ini, siapa yang masih bisa menjadi lawannya? Lin Cao Tian mengerutkan kening dan berkata, bagi kami, ini adalah bencana. Bukan berkah. Ekspresi Lin Cao Tian berkedip tanpa henti, tidak tahu apakah harus bahagia atau sedih. Mengenai Ye Yuan yang mengancam ras dewa dengan kekuatannya sendiri, mereka secara alami menyambutnya. Tapi dia juga tahu bahwa permusuhannya dengan Ye Yuan besar. Semakin kuat kekuatan Ye Yuan, semakin sulit dia akan menemukannya untuk makan dan tidur. Tetapi pembangkit tenaga manusia lainnya tidak memiliki kekhawatiran mereka. Masing-masing dari mereka menarik kegirangan, melihat harapan hidup baru. Kekuatan Ye Yuan secara paksa membuat mereka putus asa. Tuan Saint Azuré perkasa. Lord Saint Azuré luar biasa, menekan ras divine. Hahaha, Lord Saint Azuré, itu benar-benar membutakan mata anjingku. Dengan kekuatanmu, bagaimana mungkin kamu bisa kalah dari ras dewa? Presti Se-Yuan sangat tinggi di ras manusia sejak awal. Saat ini, dia menunjukkan kekuatan yang tak terkalahkan, melawan tiga nenek mo yang sendirian. Ini memberikan kemuliaan ini bahkan lebih ekstrim. Pembangkit tenaga manusia, terlepas dari apakah pria, wanita, tua, atau muda, tatapan mereka ketika melihat Ye Yuan seperti melihat seorang Buddha surgawi. Saat ini, Ye Yuan bukan lagi orang di hati mereka, tetapi totem. Mereka sangat percaya bahwa Ye Yuan akan memimpin mereka menuju kemenangan. Tapi saat ini, keringat juga sedikit keluar dari dahi Ye Yuan. Memanggil delapan roh naga sejati, bebannya masih terlalu berat baginya. Namun, segel tangannya berubah lagi. Melihat adegan ini, ekspresi Tian Qing berubah liar, dan dia berteriak kaget, sialan, bocah ini tidak akan benar-benar memanggil sembilan roh naga sejati, kan? Suaranya belum memudar ketika ada goncangan hebat di kehampaan. Kepala naga emas perlahan menjulur keluar. Seolah merasakan kemunculan roh naga sejati ke sembilan, delapan lainnya benar-benar meningkat pesat kekuatannya dan melancarkan serangan balasan dengan hirup ikuk. Longyi sebagai pemimpin tertinggi klan naga hampir melompat dengan gelisah. Roh naga sejati ke sembilan, ini adalah pemandangan yang melampaui yang kuno dan memukau orang-orang sesaman. Sembilan naga tiba secara bersamaan, tak terkalahkan di bawah langit. Begitu roh naga sejati ke sembilan tiba, apa yang dihitung Tian Qing? Klan ras nagaku akan mampu menekan ras dewa. Longyi gelisah sampai seluruh tubuhnya bergetar. Adegan ini benar-benar terlalu menggetarkan jiwa. Saat ini, kulit Ye Yuan menjadi semakin pucat, tampak agak tegang. Roh naga sejati ke sembilan tidak seperti sebelumnya, ia keluar dengan sangat lambat. Tetapi dengan setiap sedikit semangat naga sejati keluar, kekuatan delapan naga sejati ini akan naik satu tingkat. Kekuatan mereka meroket. Awalnya, tiga nenek moyang besar sudah menekan delapan roh naga sejati. Tapi sekarang, kedua belah pihak sudah memiliki kekuatan yang sama. Murid Tian Qing mengerut, dia juga dikejutkan oleh adegan ini. Melihat sikap ini, jika roh naga sejati ke sembilan benar-benar keluar, itu mungkin akan benar-benar menekannya juga. Dia menarik nafas dingin, ekspresinya jelek saat dia berkata, bocah ini tanpa akhir. Dia berteriak dengan gila di dalam hatinya, jangan keluar, jangan keluar. Jika Ye Yuan memanggil roh naga sejati ke sembilan sekarang, maka itu akan benar-benar berakhir untuk ras dewa. Tapi roh naga sejati ke sembilan masih perlahan keluar. Tak lama, tiga nenek moyang ditekan oleh delapan naga sejati lagi, tanpa kekuatan sedikitpun untuk melawan. Namun, tepat pada saat ini, tiba-tiba, Ye Yuan menyemburkan seteguk darah segar dengan liar, segelnya langsung terputus. Roh naga sejati ke sembilan langsung menghilang tanpa jejak dengan keras. Gemetar kekosongan akhirnya berhenti. Napas Ye Yuan terganggu, delapan roh naga sejati itu juga tidak dapat mempertahankan sosok mereka, meraung beberapa kali di udara. Mereka akhirnya menghilang tanpa jejak. Di sisi kemanusiaan, ada desahan seragam. Mendesah, hanya sedikit, hanya melewatkan satu bagian terakhir. Sayang sekali, sayang sekali, Longyi memukul pahannya dan berkata dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Sembilan naga tiba secara bersamaan, mengguncang langit dan mengejutkan bumi. Adegan spektakuler dan sakral semacam ini, itu hilang sedikit lagi. Origins Mile, Yi Feng, Bo Yi, tiga nenek moyang yang hebat, semuanya memiliki pernapasan yang tidak teratur, menatap Ye Yuan dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka benar-benar akan dipaksa ke dalam keadaan seperti itu. Ketika Tian Qing melihat adegan ini, dia diam-diam menghela nafas lega atas nasib baiknya. Untungnya, kekuatan vitalitas darah Ye Yuan tidak cukup untuk memanggil roh naga sejati ke-9. Kalau tidak, mereka benar-benar harus kembali ke rumah. Ye Yuan terengah-engah, seluruh tubuhnya sangat lelah. Dia praktis menguras vitalitas darahnya kosong untuk memanggil sembilan roh naga sejati. Menjadi lemah saat ini juga masuk akal. Tapi saat itu, bayangan Pang melintas dan mendarat di bawah tubuh Ye Yuan dan menopangnya, meletakkannya di punggungnya. Menggerutu, menggerutu. Sosok tinta ini justru harta babi. Penampilan Treasure Peak juga membuat ekspresi Tian Qing berubah. Dia sudah mendengar bahwa babi ini bisa menyaingi dua leluhur dao yang hebat. Kekuatannya menakutkan. Masih ada keberadaan yang begitu kuat di sisi Ye Yuan. Ye Yuan bersandar pada babi harta karun, memandang Tian Qing dari jauh, dan berkata dengan dingin, Tian Qing, aku ingin tahu apakah ancamanku dianggap sebagai ancaman atau tidak. Anda juga tahu bahwa saya belum melangkah ke rana aturan. Setelah saya mencapai rana aturan, seberapa besar kepercayaan yang Anda miliki dalam berurusan dengan saya. Ekspresi Tian Qing sangat jelek, dia benar-benar diancam oleh seseorang. Dia, Tian Qing, berjuang melalui sembilan langit dan sepuluh bumi. Bahkan ketika dia bertemu dengan Grand Ancestor Spacetime, karakter tak tertandingi semacam itu, dia juga bertarung sampai dia binasa, daonya menghilang. Tapi hari ini, dia benar-benar diancam oleh seseorang. Tapi dia tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan tidak salah sama sekali. Ras yang tak terhitung jumlahnya di dunia Heavenspan, tidak ada yang bisa memasuki pemandangan misteriusnya. Bahkan kehidupan leluhur Dao, Lin Cao Tian, juga tidak bisa. Dia hanya takut pada satu orang. Orang itu adalah Ye Yuan. Jika sebelumnya, ancaman Ye Yuan secara alami bukanlah apa-apa. Tapi sekarang, Ye Yuan melawan tiga nenek mo yang hebat sendirian. Potensi ini terlalu menakutkan. Setelah Ye Yuan melangkah ke ranah kekuasaan, ditambah dengan tubuh fisik yang begitu tangguh hingga ekstrim, dia bisa saja dinilai tak terkalahkan. Yang paling penting adalah Ye Yuan tidak bisa dibunuh. Ancaman ini adalah ancaman nyata. Tian Qing terdiam. Di sisi kemanusiaan, semua pembangkit tenaga listrik memiliki ekspresi yang menyegarkan di wajah mereka. Sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh sembilan leluhur Dao yang hebat, Ye Yuan melakukannya. Dia memaksa orang nomor satu ras dewa, Tian Qing, untuk ragu dengan kekuatannya yang menakjubkan. Setelah waktu yang lama, tatapan Tian Qing berubah cemberut dan dia berkata, ras dewa dapat memasuki dunia Heavenspan. Ini yang kamu katakan. Ye Yuan menyeringai dan berkata dengan anggukan, aku mengatakannya. Di sebelah timur gunung Heavenspan, itu milik umat manusia. Di sebelah barat gunung Heavenspan, itu milik ras surgawi. petik 2. terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.